9 Star Hegemon Body Arts Season 57 Bab 561, Takut Calon Rune yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara, mengelilingi wanita itu. Kehampaan itu bergetar dalam irama ritmis. Dia sebenarnya seorang celestial. Long Chen sekarang terlalu akrab dengan manifestasi ini, karena pada saat itu, dia merasakan keinginan Tao Surgawi mengusirnya. Dia merasakan dunia segera menjadi tidak harmonis dengannya. Dia diisolasi dan juga ditekan oleh semacam energi, membuatnya tidak bisa menyerap lebih banyak kis spiritual. Ini adalah manifestasi celestial, tangisan Tao Surgawi. Itu adalah nama yang sangat gemilang, sangat arogan. Tapi Long Chen dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh terhadap manifestasi ini. Begitu dia mengaktifkan manifestasinya, semua murid ahli keluarga mau menyusut. Meskipun mereka tahu dia adalah seorang surgawi, tangisan Tao Surgawi jarang terlihat. Lebih jauh lagi, bahkan jika Anda melihat perwujudan ini ratusan kali, Anda masih akan sangat terkejut. Ini mewakili kehendak Tao Surgawi, sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Inilah mengapa Celestials disebut sebagai jenius surgawi teratas di dunia ini. Di bawah penindasan Tao Surgawi itu, bahkan ahli siantian harus menundukkan kepala mereka. Monian mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika bukan karena manifestasi ini, dia tidak perlu takut padanya. Jika dia bisa mengalahkannya, maka dia akan benar-benar bebas. Apa yang dia katakan akan menjadi yang dihitung. Tapi sebelum dia bisa mengalahkan tunangannya ini, dia harus mendengarkannya. Ledakan. Tanah di bawah Long Chen mengeluarkan suara ledakan. Kekuatan di balik telapak tangannya berlipat ganda, dan itu seperti gunung yang mencoba menghancurkan Long Chen. Long Chen langsung tenggelam ke posisi inferior, tanah di bawahnya runtuh. Kekuatannya telah meningkat secara eksplosif, sementara kekuatannya berkurang. Mari berhenti. Jangan memainkan permainan yang tidak masuk akal seperti ini. Long Chen menghela nafas. Akui kekalahan. Anda bukan Celestial, dan tidak mungkin Anda adalah tandingan saya, sarannya. Biar ku katakan lagi, mari kita berhenti memainkan permainan yang tidak masuk akal ini. Anda tidak dapat menekan saya, kata Long Chen dengan dingin. Ekspresi Long Chen gelap, dan matanya bersinar dingin. Niat membunuh yang padat muncul dari hatinya. Dia saat ini melakukan yang terbaik untuk menekan niat membunuh itu. Niat membunuh itu bukan terhadap wanita ini tetapi terhadap teriakan Tao Surgawi. Setelah memasuki ranah pembukaan Meridian, mani kekacauan primal Long Chen telah menjadi lebih kuat dan energi tak berujung memenuhinya. Dia merasa seolah-olah darahnya sendiri mendidih. Dia tahu ini adalah reaksi tak sadar dari seni tubuh Hegemon Bintang 9 terhadap teriakan Tao Surgawi. Itu merasakan keinginan yang kuat untuk menghancurkannya, yang menyebabkan Long Chen merasakan keinginan untuk membunuh wanita ini. Tapi wanita ini sebenarnya bukanlah musuh. Faktanya, dia adalah tunangan Monian, jadi tidak mungkin dia bisa membunuhnya. Itulah mengapa dia memberinya peringatan. Namun, dia tidak memperhatikan situasinya, menyebabkan dia merasa marah. Begitu dia marah, niat membunuh menjadi lebih kuat. Apa kamu mendengar saya? Aku bilang berhenti. Long Chen tiba-tiba meraung dan niat membunuh melonjak keluar dari dirinya. Niat membunuh yang menakutkan ini menyebabkan dunia menggigil. Raungannya seperti guntur, dan dia tampak seperti iblis saat dia berdiri di sana. Niat membunuh itu semakin kuat dan kuat, dan para ahli keluarga Mo yang menyaksikan semuanya merasa hati mereka menjadi dingin. Seolah-olah Long Chen telah berubah menjadi monster haus darah yang mungkin mengamuk kapan saja. Perasaan bahaya yang intens itu menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Kamu, wanita itu juga merasakannya. Energi yang menakutkan berada di ambang meletus dari tubuh Long Chen. Namun, dia tidak punya niat untuk mundur. Bang. Tiba-tiba, kekuatan lembut muncul di antara tangan mereka, dan mereka berdua segera terlempar ke belakang puluhan meter. Tuan gerbang. Wanita itu menoleh untuk melihat Mo Yi sudah berdiri. Dialah yang memisahkan mereka berdua. Son Ying, biarkan kompetisi ini berjalan seri. Kita semua adalah satu keluarga, jadi tidak perlu bersusah payah. Long Chen tidak menang, dan kamu tidak kalah. Masalah antara kamu dan Mo Nian harus diselesaikan di antara kalian berdua. Izinkan saya mengatakan hal yang sama lagi, siapa yang lebih kuat memiliki suara yang lebih besar. Mo Yi tersenyum ke arahnya. Aku akan mendengarkan instruksi Master Gerbang. Dia buru-buru membungkuh. Terbukti, dia sangat menghormati Mo Yi. Begitu dia menyingkirkan manifestasinya, Long Chen berangsur-angsur kembali normal. Bahkan dia tidak tahu mengapa reaksinya terhadap manifestasi Tau Surgawi ini menjadi begitu kuat setelah maju ke pembukaan Meridian. Kembali ketika dia menghadapi Yin Wu Xiang, yang dia rasakan hanyalah penolakan. Tapi sekarang, dia hampir tidak bisa menahan emosinya sendiri. Niat membunuh dan kebencian itu tidak terkendali. Jangan marah, Long Chen. Orang-orang keluarga Mo kami semua memiliki temperamen seperti ini. Kami juga tidak memperlakukan Anda seperti orang luar sekarang karena Anda ada di sini. Pertarungan antar anak muda bukanlah hal yang buruk. Di sini, izinkan saya memberi Anda pengantar. Ini tunangan Monian, Liu Zhongying. Melihat ekspresi Long Chen masih sedikit suram, dia pikir Long Chen mungkin masih memiliki perasaan tidak enak terhadapnya, jadi dia membuka mulutnya. Hei, kamu tidak mungkin benar-benar marah, kan? Bagi seorang pria yang begitu picik, menjadi marah hanya karena dia tidak bisa menang, itu terlalu tidak jantan. Tetapi jika Anda benar-benar marah, saya akan meminta maaf kepada Anda, kata Liu Zhongying dengan murah hati, mengulurkan tangan ke arahnya. Long Chen tersenyum pahit di dalam. Mengapa sepertinya dia ingin dia mengatakan dia bukan laki-laki? Dia sebenarnya tidak marah, tapi barusan, dia hampir mengamuk. Jika dia benar-benar mengamuk dan habis-habisan, itu akan menyebabkan gangguan besar. Jika Liu Zhongying adalah musuh, maka baiklah, tapi masalah utamanya adalah dia bukan. Sekarang dia telah mengulurkan tangannya dengan heroik, dia tidak bisa menahan nafas emosional. Mon Yan benar-benar beruntung bertemu dengan orang kelas atas. Tidak perlu permintaan maaf. Saya tidak begitu picik. Saya kira seperti ungkapannya, Anda tidak dapat berteman tanpa berkelahi. Long Chen juga mengulurkan tangannya. Awalnya, dia hanya berniat melakukan goyangan lembut dengannya untuk menyatakan bahwa keluhan mereka berakhir di sini. Dia tidak menyangka tangannya akan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia merasa seolah tangannya terjebak dalam lingkaran besi. Long Chen segera merasakan keinginan untuk tertawa. Wanita ini benar-benar kelas atas. Bahkan saat ini, dia tidak menyerah pada kesempatan untuk bertanding. Tapi tak perlu dikatakan bahwa kekuatan Liu Zhongying sangat luar biasa. Jangankan wanita lain, bahkan seorang ahli siantian laki-laki yang menghabiskan waktu bertahun-tahun melatih tubuh fisiknya tidak akan lebih kuat darinya. Jika itu hanya kekuatan fisik, Long Chen tidak akan takut pada siapapun. Tidak peduli bagaimana Liu Zhongying mencoba, Long Chen hanya tersenyum dengan tenang. Lelucon macam apa itu, tubuhnya telah ditempa oleh kesengsaraan surgawi. Di alam yang sama, satu-satunya yang bisa membuatnya merasakan sakit dengan cara ini mungkin adalah Wilde. Jika kamu terus memegang tanganku seperti itu, Mo Nian akan cemburu, kata Long Chen malu-malu. Ah, tidak, tidak, aku tidak akan cemburu. Anda bisa tetap memegangnya untuk sementara waktu. Mo Nian tertawa. Tentu saja, dia tidak akan cemburu. Hanya dari postur Liu Zhongying, dia tahu apa yang sedang terjadi. Tulangnya sudah dihancurkan beberapa kali sekarang. Dia benar-benar tidak cemburu sedikit pun. Baiklah, Zhongying, kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Mo Yun-san akhirnya menyela untuk meredakan situasi. Paman Mo, ayahku ingin aku memberimu surat. Sini. Baru sekarang Liu Zhongying mengingat bisnisnya yang benar dan menyerahkan surat. Mo Yun-san membaca surat itu dan tersenyum dingin. Dia kemudian menyerahkannya pada Mo Yi. Mo Yi tidak memiliki ekspresi apapun saat membacanya. Selalu ada orang yang suka ikut bersenang-senang. Tapi itu tidak selalu buruk. Petik 2. Zhongying, jika Anda tidak punya pekerjaan lain, Anda harus tinggal di sini selama beberapa hari. Dengan kehadiran Mo Nian dan Long Chen, Anda akan memiliki beberapa teman bermain, kata Mo Yun-san. Mendengar itu, ekspresi Mo Nian langsung berubah. Jika dia bisa mengalahkan ayahnya ini, dia sudah lama menyerang. Bukankah dia mencoba untuk menyakitinya sekarang? Aku masih punya satu masalah lagi yang harus diurus. Setelah saya menyelesaikannya, saya akan kembali untuk mencari Mo Nian. Tuan Gerbang, Paman Mo, aku akan pergi dulu. Liu Zhongying membungkuk ke arah Mo Yi dan Mo Yun-san. Setelah itu, dia berjalan ke Mo Nian. Kamu lebih baik dengarkan aku. Kecuali jika kekuatan Anda melebihi kekuatan saya, jangan pernah berpikir untuk berubah-ubah dan mendapatkan banyak istri. Petik 2. Liu Zhongying pergi begitu saja. Dia sangat lugas dan terus terang. Begitu Liu Zhongying pergi, Mo Yi menyuruh Long Chen dan Mo Nian untuk tinggal di dalam selama beberapa hari. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan warisan leluhur. Mereka harus mempertahankan kondisi puncaknya. Kemudian yang lain pergi, dan itu hanya Long Chen dan Mo Nian. Long Chen memandang Mo Nian, tidak mengatakan apa-apa, hanya tertawa nakal. Mo Nian agak takut dengan tawa Long Chen. Dia dengan canggung berkata, Nah, sekarang kamu telah melihat calon istriku. Jadi itu artinya aku benar-benar memperlakukanmu seperti saudara sejati. Petik 2. Tetch, Katakan padaku, Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja atau tidak? Anda ingin saya menjadi perisai Anda? Amarah Long Chen. Begitu Mo Nian pergi, Liu Zhongying telah tiba. Itu pasti jebakan. Aku bersumpah, aku tidak menyangka dia akan datang. Jika tidak, tidak peduli apa, saya pasti tidak akan menipu Anda. Saya benar-benar pergi untuk mengambil anggur. Tapi ketika saya kembali, saya melihatnya dan kemudian, Yah, Anda tahu, kata Mo Nian. Mo Nian, apakah kamu laki-laki? Tidakkah kamu merasa malu menjadi takut pada wanitamu? Kata Long Chen. Tolong, kamu bahkan tidak mengerti perjuanganku. Apakah Anda ingin mencoba memiliki wanita yang begitu gagah berani? Perjodohan kami ditetapkan ketika saya baru berusia 6 tahun. Dia telah menindas saya selama 12 tahun penuh, dan saya tidak memiliki sedikitpun kesempatan untuk membalikkan skala. Teriak Mo Nian tanpa daya. Kamu sebenarnya teman masa kecil? Tanya Long Chen. Teman masa kecil, seolah-olah, saat dia berumur 10 tahun, dia terbangun sebagai seorang celestial. Bakat saya tidak pernah bisa dibandingkan dengan dia. Lebih penting lagi, teknik kultivasi keluarga Mo saya berfokus pada serangan, bukan pertahanan. Bukannya aku benar-benar bisa menyerangnya tanpa ampun. Batuk? Yah, poin utamanya adalah meskipun aku melakukannya, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Setiap kali, saya hanya bisa diganggu olehnya. Jadi, saya ingin beralih ke wanita yang lebih lembut. Tapi Anda juga telah melihat betapa sulitnya mencapai mimpi yang begitu besar. Saat ini, satu-satunya harapan saya adalah warisan leluhur. Jika saya bisa mendapatkan warisan itu, masih ada kesempatan saya bisa membalikkan keadaan. Tapi jika saya gagal, maka hanya memikirkan hari-hari kelam itu akan membuat saya ingin bunuh diri, kata Mo Nian Getir. Ini adalah pertama kalinya Long Chen merasakan sedikit simpati untuk Mo Nian. Keluhannya sangat memudar. Dia mengira sangat sulit bagi seorang pria untuk hidup seperti ini. Tidak apa-apa, jangan menangis. Ayo kita cari tempat untuk mencicipi anggur enak orang tua Anda. Lalu saya akan membantu Anda memperbaiki pil sebagai persiapan untuk warisan. Petik 2. Long Chen dan Mo Nian bertukar lokasi. Mereka mengobrol sambil minum, dan baru kemudian Long Chen mengetahui bahwa keluarga Mo dan keluarga Liu adalah teman lama. Namun, tampaknya sejak keluarga Mo menurun, perbedaan antara keduanya semakin bertambah. Secara spesifik, Mo Nian tidak tahu. Hanya petinggi keluarga yang tahu, dan mereka semua menutup mulut dengan rapat. Setelah beristirahat sebentar, Long Chen meminta Mo Nian mengawasi saat dia mulai memperbaiki. Akibatnya, ketika dia memperbaiki tungku pil di depannya, Mo Nian menjadi tercengang. Bab 562. Di dalam tungku pil ada 9 pil Daohard 9 Revolusi 6 Cincin. Ketika Mo Nian melihat itu, dia praktis tidak mempercayai matanya. Long Chen memurnikan total 2 tungku pil. Keluarga Mo hanya memiliki 10 tempat untuk warisan ini, dan 18 pil Daohard 9 Revolusi sudah cukup. Setelah penyempurnaan, keduanya mulai bermeditasi, membiarkan diri mereka mencapai kondisi puncaknya. Tiga hari kemudian, seseorang datang untuk memberi tahu mereka berdua untuk mulai pergi ke tanah warisan. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa tanah warisan keluarga Mo Tepat di bawah gerbang Mo, mereka melewati saluran bawah tanah yang berkelok-kelok. Mereka pergi lebih dalam dan lebih dalam. Long Chen bisa merasakan aura kuno memenuhi udara. Ada total 10 murid muda, sementara orang yang memimpin mereka adalah Mo Yun San. Bisa dilihat betapa pentingnya warisan ini. Long Chen terkejut bahwa mereka harus melakukan perjalanan selama 6 jam penuh sebelum mereka tiba di depan gerbang batu besar. Gerbang batu ini tingginya 300 meter, dan Rune kuno diukir di dalamnya. Dia merasa sangat tertahan di sini. Di atas gerbang batu ada kristal berkilauan. Cahaya putih bersinar dari kristal. Mo Yun San berjalan ke atas gerbang batu dan meneteskan setetes darah esensi paling murni ke atasnya. Darah intinya membentuk diagram aneh pada kristal, tampak mirip dengan Rune. Gerbang batu perlahan terbuka, aura berat meledak, dan Long Chen merasakan tekanan seperti lautan menghantamnya. Rasanya seperti gunung tiba-tiba muncul di atasnya, dan bahkan ruang tampak membeku. Selain Long Chen dan Mo Nian, yang lainnya memuntahkan setegup darah. Di bawah tekanan yang menakutkan itu, mereka semua terluka. Long Chen buru-buru melihat ke dalam untuk melihat aula yang luas. Itu satu mil persegi dan juga 300 meter tingginya. Di dinding di depan mereka ada 10 patung besar yang setinggi seluruh aula. Tekanan tak terbatas datang dari mereka. Masuk, saya akan menutup gerbangnya. Tekanan leluhur di dalam akan sangat bermanfaat untuk kultifasi Anda. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Setelah mengirim mereka masuk, Mo Yun San perlahan menutup gerbang batu. Ketika gerbang batu ditutup, tekanan di dalam aula semakin besar. Sepertinya mereka berada di dasar waduk yang saat ini menyimpan lebih banyak air. Ini adalah tekanan garis keturunan leluhur. Jangan melawannya. Pinjam tekanan untuk memurnikan energi garis darah Anda, kata Mon Yan. Orang-orang ini semua telah diberitahu tentang hal ini sebelum masuk, jadi mereka semua duduk, membiarkan tekanan membasahi mereka. Long Chen tahu ini adalah kebajikan yang ditinggalkan oleh Nenek Mo Yang mereka. Nenek Mo Yang keluarga Mo telah meninggalkan ki garis keturunan mereka sendiri di sini untuk membantu keturunan mereka. Baru hari ini Long Chen mengerti apa yang disebut memiliki fondasi yang kuat. Keluarga Mo dulunya adalah keluarga kuno. Meskipun mereka telah mundur dari aliansi keluarga kuno, yayasan mereka masih ada. Apalagi yang lainnya, hanya 10 patung di sini sudah cukup untuk memberi manfaat besar bagi keturunan mereka. Patung-patung ini sangat kuno, tidak diketahui berapa tahun mereka bertahan. Selain itu, bagi para leluhur yang telah dapat mempertahankan energi garis keturunan mereka sampai sekarang, tidak diketahui seberapa kuat mereka seharusnya. Memikirkan hal itu, Long Chen tiba-tiba merasa dirinya sangat kecil. Ahli dunia roh, kerangka ras barbar di alam rahasia Jiuli, dan patung-patung di depannya ini membuatnya merasa seperti dia masih memiliki jalan yang sangat panjang di depannya. Jalannya terbentang sangat jauh sehingga dia bahkan tidak bisa melihat tujuannya. Dibandingkan dengan Mo Nian dan yang lainnya, dia tidak ada hubungannya sekarang. Dia bukan murid keluarga Mo, jadi dia tidak dapat terhubung ke garis keturunan mereka. Faktanya, Long Chen bahkan tidak tahu apa-apa tentang garis keturunannya sendiri. Setelah darah rohnya diambil, energi garis keturunannya juga telah direnggut. Saat ini, tidak ada tanda garis keturunan dalam darahnya, jadi tidak ada cara baginya untuk mengaktifkan energi garis keturunannya. Namun, ia memiliki seni tubuh Hegemon bintang 9. Saat itu diaktifkan, dia tidak akan ditekan oleh garis keturunan apapun. Jika tidak, di bawah tekanan garis darah dan penindasan Tau Surgawi, dia benar-benar akan dibekap sampai mati. Dapat dikatakan bahwa seni tubuh Hegemon bintang 9 adalah keterampilan terkuatnya. Baru setelah lebih dari dua jam, Mo Nian perlahan membuka matanya. Sebuah rune baru telah muncul di dahinya, rune yang sama dengan rune di luar gerbang batu. Ketika rune itu muncul, gemuruh ringan mulai datang dari tubuh Mo Nian, dan tekanan garis darah yang kuat mulai meningkat. Namun, Mo Nian dengan cepat menguasainya. Tanda di dahinya juga menghilang. Selamat telah mengaktifkan tekanan garis darah Anda. Long Chen tersenyum. Mo Nian tersenyum. Sebenarnya, itu tidak mengaktifkan tapi membuka segel. Murid keluarga Mosaya semua memiliki energi garis keturunan mereka di segel. Ini hanya mengangkat segelnya. Petik 2. Mengangkat segelnya. Iya, segel ini adalah sesuatu yang kita tempatkan pada diri kita sendiri. Ada dua alasan untuk melakukan ini. Salah satunya adalah garis keturunan keluarga Mo kita tidak lagi murni, jadi melakukan ini dapat meminimalkan jumlah energi garis keturunan yang hilang seiring waktu. Dengan begitu, kita dapat mempertahankan garis keturunan kita untuk lebih banyak generasi tanpa menurunkan kualitas. Alasan lainnya adalah bahwa keluarga Mosaya berusaha untuk menjadi rendah hati. Ada musuh yang mengawasi kita. Kami hanya menunggu kesempatan untuk melambung. Meskipun kami telah membuka segel garis keturunan kami, kami akan tetap menyembunyikannya, dan kami tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Ini untuk menyesatkan lawan kita, kata Monian. Tidakkah melakukan ini menyebabkan kebalikan dari apa yang kamu inginkan? Jika Anda membiarkan lawan menganggap Anda sebagai mangsa, mereka hanya akan melahap Anda dalam satu tegukan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Hei hei, apa menurutmu badut pelompat di luar sana cocok dengan kita? Mereka terlalu kurang. Jangan bicarakan itu sekarang. Sepertinya semua orang sudah selesai. Mari kita lihat patungnya. Petik 2 Begitu saja, Monian membawa semua orang ke patung besar pertama. Begitu dia semakin dekat, Long Chen menyadari bahwa ini bukanlah patung batu tetapi patung kayu. Kayu ini lebih keras dari besi, dan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya menutupinya. Garis-garis alami itu tampak seperti formasi luar biasa yang mengirimkan semacam energi misterius ke dalam patung. Ini adalah patung warisan. Menurut Bapak, dulu kita punya banyak, tapi sekarang kita hanya punya 10 ini. Patung kayu ini masing-masing memiliki benih dao surgawi dari seorang ahli maha kuasa dari keluarga kami. Mereka menyegel benih dao mereka sendiri untuk keturunan mereka. Masing-masing dari mereka pernah menjadi sosok yang luar biasa. Mereka adalah Celestial yang mengguncang dunia. Tetapi setelah begitu banyak generasi, kami, keturunan mereka, bahkan tidak dapat memperoleh harta yang ditinggalkan nenek moyang kami untuk kami. Memikirkannya saja sudah membuat depresi. Monian tidak bisa menahan nafas dengan menyesal. Murid keluarga Mo juga malu. Mereka bahkan tidak dapat mengambil harta yang ditinggalkan nenek moyang mereka untuk mereka. Itu benar-benar cukup untuk membuat seseorang terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Tuan Gerbang Junior, Anda pasti akan berhasil. Kata salah satu dari mereka. Mereka semua percaya diri pada Monian. Kalian juga tidak boleh mengendur. Hal semacam ini tidak hanya mengandalkan bakat dan kekuatan, tetapi juga membutuhkan takdir tertentu. Lakukan yang terbaik, kata Monian. Semua orang buru-buru memilih patung untuk diri mereka sendiri. Mereka semua sangat gugup, juga bersemangat dan gelisah. Bas. Seorang murid meletakkan tangan mereka di atas kaki patung. Patung itu menyala, dan kekuatan yang kuat datang darinya. Murid itu segera memuntahkan darah dan terbang kembali. Setelah itu, patung kembali normal, cahayanya memudar. Monian tidak bisa menahan nafas. Kegagalan menandakan bahwa patung ini tidak dapat diaktifkan lagi untuk dekade berikutnya. Patung itu akan memasuki keadaan tersegel yang tidak memungkinkan benih dao surgawi disentuh. Murid itu merangkak, malu. Tuan Gerbang Junior, aku. Jangan putus asa, Anda sudah melakukan yang terbaik. Semuanya, Anda tidak perlu memaksanya. Seperti saya katakan, ini tidak hanya mengandalkan kekuatan tetapi juga takdir. Yang bisa Anda lakukan hanyalah mencoba, kata Monian. Poni terus-menerus terdengar satu demi satu, saat murid-murid itu diledakkan kembali oleh kekuatan yang kuat. Ekspresi Monian menjadi agak jelek. Mo Yun San telah memberitahu mereka bahwa grup ini adalah yang terkuat dengan bakat terbaik dalam satu abad terakhir. Namun, hasilnya tanpa ampun. Murid lain memuntahkan darah dan benar-benar langsung pingsan. Karena dia tidak mau menyerah begitu saja, dia sudah habis-habisan, mengakibatkan dia mengalami luka berat. Sekarang, selain Long Chen dan Monian, delapan lainnya gagal. Keduanya adalah harapan terakhir mereka. Tapi Long Chen bukanlah anggota keluargamu. Monian segera merasakan tekanan yang luar biasa. Beni Dao Surgawi di dalam patung akan membanjiri tubuh Anda seperti bendungan terbuka saat Anda menyentuhnya. Dampak yang menakutkan itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh orang lain, jadi mereka gagal. Tapi dengan kekuatanmu, kamu harus bisa mengatasinya, kata Long Chen. Kamu bisa merasakan energinya, tanya Monian. Banyak dari mereka telah dihempaskan kembali oleh suatu kekuatan, tetapi mereka bahkan tidak dapat mengetahui dari mana kekuatan itu. Namun, Long Chen bisa merasakannya sedikit. Bukankah itu hanya buang-buang nafas? Hal-hal ini berisi keinginan Tao Surgawi. Bagaimana mungkin saya tidak merasakannya? Ini adalah hal yang paling saya benci. Lanjutkan, tenang, ini tidak akan menjadi masalah bagi Anda. Paling buruk, Anda hanya akan mengeluarkan air liur, canda Long Chen. Jangan bercanda, patung-patung itu memiliki energi leluhur saya di dalamnya. Bagaimana saya bisa meludahi mereka? Tapi apapun yang terjadi, saya harus mencobanya. Petik 2 Monian mengatupkan giginya, mengambil nafas dalam-dalam, dia meletakkan tangannya di kaki patung itu. Yang membuat semua orang khawatir adalah Monian segera memuntahkan setegup darah. Bab 563 banding 563 Tuan Gerbang Junior Murid Moget semua berteriak kaget. Pada saat yang sama, hati mereka menjadi dingin. Bahkan jika Monian gagal, maka benar-benar tidak ada harapan. Jangan khawatir, dia berhasil, kata Long Chen. Meskipun Monian telah memuntahkan setegup darah, tangannya masih menempel pada patung itu. Long Chen bisa merasakan energi aneh yang dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya. Itu adalah gelombang pertama warisan yang paling sulit diterima. Tetapi jika Anda bisa menahannya, maka segala sesuatu setelahnya akan jauh lebih mudah. Sekarang murid-murid Moget dipenuhi dengan ekstasi liar. Monian belum terlempar kembali. Itu menandakan bahwa dia telah lulus ujian patung dan dapat menerima warisan. Kalian harus melindunginya. Tapi jangan ganggu dia, karena proses ini butuh waktu, kata Long Chen. Iya, mereka buru-buru menyebar di sekelilingnya, tidak berani membuat suara lebih jauh. Mereka khawatir bahkan suara nafas mereka bisa berdampak pada Monian. Melihat Monian masih benar-benar stabil, Long Chen menoleh ke patung terakhir. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya di dalam. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap memutuskan untuk meletakkan tangannya di atas patung itu. Ledakan. Energi yang ganas melonjak ke dalam dirinya. Pakaian dan rambutnya tertiup ke belakang, dan tubuhnya sedikit bergetar. Itu membuat rahang yang lain jatuh. Long Chen menahan benturan begitu saja. Itu terlalu menakutkan, bukan? Dampak itu sangat kuat. Itu memiliki persyaratan yang sangat keras untuk tubuh fisik. Tapi teknik intimo get berfokus pada serangan, bukan pertahanan, jadi titik lemah mereka adalah tubuh fisik mereka. Pengadilan patung-patung ini adalah untuk memuji titik lemah para murid keluargamu. Jika mereka mampu menahan dampak itu, maka itu berarti mereka adalah orang jenius di antara orang jenius. Tetapi jika mereka tidak dapat menahannya, maka yang dapat dikatakan adalah bahwa mereka tidak cukup berbakat, dan tidak perlu mereka menyanyiakan keringat dan darah leluhur mereka. Long Chen merasakan energi yang sangat besar mengalir ke tubuhnya. Itu seperti samudera energi tanpa dasar. Dia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Nenek moyang keluarga mo ini telah meninggalkan benidaw surgawi mereka di sini. Kehendak langit dan bumi terkandung di dalamnya. Bahkan Long Chen tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Jika dia bisa memurnikan benidaw surgawi ini, dia juga akan menjadi surgawi. Maka dia tidak akan lagi diusir oleh surga. Itu akan sangat bermanfaat baginya. Ledakan. Waktu sebatang dupa kemudian, semua energi di dalam patung itu mengalir ke tubuhnya, perlahan-lahan mengembun di dalam dirinya. Energinya terus-menerus mengompresi, seperti lautan yang mencoba memampatkan dirinya ke dalam kolam. Saat energi itu terkompresi, rune yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul. Tetapi bahkan setelah rune itu muncul, energinya terus memadat. Pada akhirnya, itu mengembun menjadi benih yang terbentuk dari rune kecil yang tak terhitung jumlahnya. Saat benih itu mengembun, tekanan tak terbatas meletus, dan itu mulai menyerang tubuh Longchen. Tubuh Longchen juga mulai mengeluarkan benih ini. Bintang Fengfu dan Alyot mulai beredar secara otomatis untuk melawannya. Sial, aku hanya tahu itu tidak akan berjalan mulus. Petik 2 Setelah benih itu mengembun, Longchen melihat bahwa benih itu menolak untuk mengakuinya. Rasanya seperti pengantin wanita yang telah menepis kerudungnya untuk melihat bahwa mempelai pria jelek dan segera berubah menjadi permusuhan. Itu mulai mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Karena kamu sudah datang, maka jangan berpikir untuk pergi. Longchen mengatupkan giginya dan mengedarkan kispiritualnya dalam upaya untuk memurnikan benih ini. Dia bermaksud menyempurnakannya dengan cara yang sama seperti saat dia menyempurnakan kekuatan petir saat itu. Tetapi dia menemukan bahwa bagaimanapun dia mencoba, dia tidak dapat menghapus keinginannya. Itu masih memberontak dengan gila-gilaan. Bas! Tepat pada saat ini, manik kekacauan utama bergetar, dan benih segera menjadi tenang. Longchen sangat senang dan baru saja akan mencoba dan memurnikannya ketika benih mulai mengapung menuju tanah hitam ruang primal chaos. Sial! Jangan lakukan ini! Jangan melahap benih dao surgawi! Longchen buru-buru menariknya kembali. Akan terlalu boros bagi tanah hitam untuk melahap benih ini. Tapi begitu dia menarik benih keluar dari ruang kekacauan primal, itu sekali lagi mulai memberontak dengan gila, menolak untuk mengizinkannya untuk memperbaikinya. Dengan kekuatan Longchen, tidak mungkin untuk memurnikan benih ini. Saat ini, dia hanya punya dua pilihan. Salah satunya adalah membiarkan ruang kekacauan primal melahapnya, yang akan mengisi ruang itu dengan sejumlah besar energi kehidupan. Tapi itu terlalu boros. Longchen tidak mau melakukan itu. Dia buru-buru berbalik untuk melihat Monian. Rune berputar di sekitar tubuhnya sekarang. Dia sudah menerima persetujuan benihnya. Tanpa berpikir panjang, Longchen meletakkan telapak tangannya di punggung Monian. Haha, aku, Monian, akhirnya berhasil menjadi celestial. Puff yang agung. Monian baru saja membuka matanya, ekspresinya sangat menyenangkan, ketika energi yang kuat mengalir ke tubuhnya dan dia langsung memuntahkan seteguk darah. Longchen, apa yang kamu lakukan? Murid keluarga moh sangat marah karena Longchen benar-benar akan menyelinap menyerang Monian, dan mereka baru saja akan menyerangnya. Semuanya, mundur, teriak Monian. Dia kemudian menatap Longchen. Kamu, jangan buang waktu dan perbaiki saja. Longchen sedang memasukkan benih ke dalam tubuh Monian. Monian langsung mengerti arti Longchen, dan matanya memerah. Dia benar-benar memberikan benih dao kepadanya. Dia ingin menolak, tetapi Longchen tidak memberinya kesempatan. Dengan cara yang paling mudah, dia langsung memasukkan benih ke dalam tubuhnya. Monian menarik napas dalam-dalam. Dia tahu sekarang bukan waktunya untuk membantah. Benih ini adalah sesuatu yang ditinggalkan leluhurnya, dan memiliki semacam keakraban khusus dengan darahnya. Bahkan sebelum dia menyempurnakannya, itu mulai menyatu ke dalam tubuhnya. Melihat itu, Longchen merasa sedikit iri. Ini pasti bullying. Perbedaan antara orang-orang terlalu besar. Di tangannya, benih dao itu lebih baik mati daripada menyerah. Tetapi di dalam tubuh Monian, tampaknya sangat bahagia karena diperhalus. Tiba-tiba, ruang bergetar dan aura Monian tumbuh secara eksplosif. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, membentuk lautan Rune. Selain itu, ada dua sosok ilusi di lautan Rune ini. Mereka muncul di belakang tubuh Monian, memancarkan tekanan tak terbatas. Murid keluarga Mo semua jatuh ke lantai dan berlutut. Mereka merasakan tekanan garis keturunan serta penghormatan dari lubuk jiwa mereka. Ia menatap Monian dengan ekstasi. Tanda leluhur Monian muncul di dahinya lagi. Tapi sekarang, tanda itu bukan lagi warna merah aslinya. Warna emas samar muncul di dalamnya. Lautan Rune dan sosok ilusi memudar. Tekanan menakutkan itu juga menghilang. Hanya dengan begitu mereka bisa menghela nafas lega. Monian perlahan membuka matanya. Pada saat itu, keagungan jenis lain muncul di dalam diri mereka. Merasakan energi tak terbatas di dalam tubuhnya serta favoritisme yang diberikan oleh Heavenly Tao kepadanya, Monian sangat bersemangat sehingga dia merasakan dorongan untuk menangis. Long Chen. Tidak perlu omong kosong. Poin utamanya adalah bahwa saya tidak dapat memurnikan benih Tao itu, atau saya juga tidak akan memberikannya kepada Anda begitu saja. Ayo pergi dan biarkan orang tuamu bahagia sebentar. Long Chen tertawa. Baik, petik 2. Monian mengangguk. Dia tidak mempercayai Long Chen, jadi dia mengingat bantuan ini di dalam hatinya. Pintu batu besar terbuka. Apa yang Long Chen dan yang lainnya tidak harapkan adalah bahwa semua petinggi keluarga mau berdiri di luar. Para ahli yang biasanya riang ini sekarang dengan gugup menatap mereka. Nian R, kamu benar-benar berhasil. Wajah lama Mo Yi dipenuhi dengan emosi. Dia bisa merasakan keinginan Tao Surgawi dari Monian. Dia tertawa gila, mengguncang gendang telinga semua orang. Hahaha, keluarga mo saya akhirnya memiliki penerus yang memenuhi syarat. Mo Yun San juga sangat gembira. Meskipun mereka mengira Monian akan memiliki peluang 50% untuk berhasil, tidak ada yang bisa yakin tentang hal seperti ini. Jadi mereka semua dengan gugup menunggu di sini, menunggu gerbang batu terbuka. Dan Monian benar-benar tidak mengecewakan mereka. Kerja bagus Nian R, he he. Oh, Long Chen gagal. Betapa disesalkan. Tapi nak, kamu tidak perlu bersedih. Baru sekarang Mo Yun San menyadari bahwa tidak ada kehendak Heavenly Tao di tubuh Long Chen, jadi dia buru-buru menghiburnya. Ayah, Long Chen memberikan benih dao surgawinya kepadaku, kata Monian bermata merah. Apa? Mo Yi dan yang lainnya semua kaget. Jadi Long Chen sebenarnya telah mendapatkan benih dao surgawi tetapi tidak memurnikannya untuk dirinya sendiri, malah memberikannya kepada Monian. Harus diketahui bahwa tindakan Long Chen setara dengan merusak prospek masa depannya sendiri untuk menguntungkan Monian. Long Chen, bagaimana bisa kamu begitu bodoh? Mo Yi memandang Long Chen baik secara emosional maupun tidak berdaya. He he, sebenarnya, itu bukanlah sesuatu yang besar. Benih dao surgawi itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya perbaiki. Daripada hanya menyianyiakannya, lebih baik aku memberikannya pada Monian. Dengan begitu, Monian bisa menjadi lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak istri dan selir, memungkinkan keluarga Mo untuk menyebarkan cabangnya. Bukankah itu lebih baik? Long Chen tertawa. Para ahli keluarga Mo semua merasakan rasa terima kasih yang mendalam terhadap Long Chen. Menyerahkan kesempatan untuk menjadi celestial bagi orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan semua orang. Orang tua, tunggu saja. Setelah saya memurnikan dua biji dao surgawi, saya akan segera dapat menantang Anda, he he. Monian tertawa sinis pada kakeknya, suaranya penuh dengan kebanggaan. Hahaha, anak nakal, kamu punya nyali. Jangan berpikir itu hanya karena Anda telah menyempurnakan dua. Tunggu, apa? Ekspresi Mo Yi tiba-tiba berubah. Benar, dua. Karena selain benih yang diberikan Long Chen kepada saya, saya juga memperoleh benih saya sendiri. He he, pak tua, sekarang apa kamu merasakan tekanannya? Monian dengan keras mengangkat alisnya. Cepat, keluarkan manifestasi dao surgawi Anda untuk saya lihat. Mo Yi segera meraih Monian dan mendesaknya dengan penuh semangat. Ketika semua orang melihat tangisan dewa surgawi Monian yang memiliki dua sosok ilusi di dalamnya, semua ahli keluarga Mo berlutut di tanah. Berkat leluhur, keluarga Mo kami akhirnya bisa melambung. Mo Yi tidak bisa menahan air mata, suaranya penuh dengan emosi. Kakek, kamu ini adalah pertama kalinya Monian melihat Mo Yi seperti ini, dan dia hampir melompat kaget. Kakekmu terlalu bersemangat hari ini. Keluarga Mo kami akhirnya akan melambung karena kamu. Anak yang baik, ayo, mari kita rayakan. Petik dua. Fakta bahwa Monian telah menjadi celestial menyebabkan semua gerbang Mo menjadi sangat gembira. Adapun Long Chen, dia menjadi orang yang paling dekat dengan gerbang Mo. Mereka merayakannya selama tiga hari tiga malam penuh. Pria dan wanita Mo Geth, tua dan muda, menjadi liar dengan kegembiraan tanpa memperhatikan senioritas. Itu sangat hidup. Tetapi pada hari keempat, Long Chen dan Monian menerima undangan dari Muxue Mercenari Unit, meminta mereka untuk pergi minum di Immortal Intoxication Pavilion. Bab 564 Sama seperti mata Long Chen dan Monian bersinar memikirkan pergi ke pavilion intoksikasi abadi, seseorang yang tidak diharapkan Long Chen muncul di depannya. Orang itu adalah kepala biara Suantian Super Monastery, Sui Wuhen. Begitu melihatnya, Monian langsung berteriak, Wow, wanita yang sangat cantik. Long Chen, kapan kamu merayu wanita cantik seperti itu? Petik dua. Monian, kamu. Long Chen meraih tenggorokan Monian dan mengangkatnya ke udara. Ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Terakhir kali, Sui Wuhen telah mengungkapkan dirinya kepadanya di biara pertama. Meskipun dia mengenakan pakaian yang berbeda, tidak mungkin dia tidak mengenalinya. Berani menyerang Junior Master Moget di dalam Mogetku, kamu benar-benar Long Chen yang kurang ajar. Bocah? Tunggu saja, setelah aku terbiasa dengan kekuatanku, hehehe. Monian menghilang seperti gumpalan asap. Sui Wuhen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Anak-anak zaman sekarang benar-benar berani melakukan apa saja. Pasti menyenangkan menjadi muda. Petik dua. Kakak, kenapa kamu datang ke sini? Tanya Long Chen. Dia tahu betapa sibuknya Sui Wuhen. Mempertimbangkan bahwa dia berada di tengah perebutan kekuasaan dengan Zhou Kinyei, bagaimana dia bisa berlari sampai ke prefektur King? Bukankah itu semua karenamu? Sui Wuhen memelototinya. Hanya ketika orang-orang Anda tiba di super biara, saya mengetahui apa yang terjadi pada Anda. Aku segera ingin mengejarmu. Tapi perempuan jalang itu Zhou Kinyei memblokir saya, mengatakan dia ingin bertukar petunjuk. Meskipun saya melukai dia sebagai gantinya, dia akhirnya mengulur-ulur saya cukup lama. Kemudian, saya mengikuti jejak Anda dan bertemu dengan seorang ahli dari keluarga Yin. Saya melakukan pencarian jiwa langsung, dan baru setelah itu saya mengetahui bahwa Anda berhasil melarikan diri dan membuat diri saya nyaman. Petik dua. Terima kasih banyak atas perhatianmu, saudari. Long Chen tergerak karena Sui Wuhen akan sangat peduli padanya. Aku benar-benar tidak berpikir hidupmu sekuat ini. Yin Wushang itu sebenarnya mengejar Anda secara pribadi, tetapi Anda masih berhasil melarikan diri, dan Anda bahkan belum menerobos ke pembukaan meridian. Anda benar-benar luar biasa, puji Sui Wuhen. Long Chen tersenyum pahit. Apakah dikejar seperti anjing oleh seseorang begitu menakjubkan? Apakah Anda mencoba untuk menghibur saya? Petik dua. Bocah bodoh? Dengan basis budidaya penempaan tulang, Anda berhasil melarikan diri dari langit pembukaan meridian. Itu sudah sangat mengesankan, apa sebenarnya yang Anda inginkan terjadi? Untuk membantai Yin Wushang, kata Sui Wuhen. Long Chen menyadari bahwa orang yang ditangkap Sui Wuhen mungkin adalah seseorang yang dikirim kemudian, jadi mereka tidak menyadari hasil dari betapa menyedihkannya kondisi Yin Wushang. Kalau tidak, tidak diketahui betapa terkejutnya Sui Wuhen. Kaka, apakah saudara laki-lakiku selamat? Tanya Long Chen. Mereka semua baik-baik saja. Saya sudah menyiapkan mereka di ruang rahasia di dalam supermonasteri, dan mereka fokus pada kultivasi. Long Chen, ah, aku benar-benar tidak bisa melihatmu. Anda benar-benar berhasil mengizinkan lebih dari 300 orang menjalani temper lengkap. Sui Wuhen memandang Long Chen dengan ekspresi yang rumit. Ketika Dragon Blood Legion muncul di depannya, dia benar-benar terkejut. 300 ahli pembukaan Meridian yang telah mengalami penempaan total. Berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk itu? Bahkan dengan kekuatan supermonaster, merawat banyak murid yang berperilaku sempurna akan memakan waktu ribuan tahun dari tabungan mereka. Hei hei, itu hanya sedikit uang yang saya dapat dari kerja sama saya dengan Sekte Huayun. Saudara-saudara saya ini adalah teman hidup dan mati saya yang akan melalui neraka dan air yang tinggi bersama saya. Apa milikku adalah milik mereka? Setidaknya melakukan sebanyak ini adalah suatu keharusan. Kembali ke biara pertama, mereka bahkan rela menyerahkan hidup mereka untuk berjuang bahu-membahu dengan saya. Saya ingin mengangkat mereka menjadi tentara paling menakutkan di dunia ini, kata Longchen. Sui Wuhan memandang Longchen. Dia sangat tersentuh, serta dipenuhi dengan pujian. Longchen adalah orang yang cerdas, tetapi dia juga seseorang yang sangat peduli dengan hubungan dan emosi. Mereka yang memperlakukannya dengan baik semuanya diingat olehnya. Awalnya, kompetisi biara harus diadakan tahun depan. Dulu ketika Sakitian adalah pemimpin Sekte Biara pertama, masih ada orang yang ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan peringkat biara. Tapi sekarang setelah legion darah naga muncul, semua biara putus asa. Mereka langsung membatalkan kompetisi biara generasi ini. Sui Wuhan tersenyum pahit. Penampilan Longchen telah membuat banyak aturan supermonaster kacau balau. Bahkan jika biara pertama tidak memiliki Longchen, sembarang anggota acak dari Dragon Blood Legion dapat menyapu semua jenius dalam 108 biara. Kompetisi sama sekali tidak perlu. Longchen, aku datang ke sini untuk membawamu kembali. Berada di luar sendirian terlalu berbahaya. Anda saat ini sedang diincar oleh keluarga Yin. Selanjutnya, situasi keluarga Mo juga tidak stabil. Daripada tinggal di sini, jauh lebih aman bagimu untuk kembali bersamaku dan tinggal di dalam superbiara. Dengan saya hadir, tidak ada yang bisa mengancam Anda, kata Sui Wuhan. Kaka, aku belum mau kembali. Masih banyak hal yang harus saya lakukan. Selanjutnya, situasi keluarga Mo saat ini setidaknya sedikit terkait dengan saya. Saya tidak bisa hanya menonton di samping. Jangan khawatir, saya bukan lagi anak-anak. Saya memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri. Tidak apa-apa selama kamu bisa membantuku melindungi Dragon Blood Legion dan jangan biarkan siapapun melihat mereka, kata Longchen. Ah, sebenarnya tidak ada yang bisa dirahasiakan darimu. Ya, wanita jalang itu Zhou Kinyi memang melaporkan masalah legion darah naga ke sekte Suantian Dao. Tujuannya adalah, membawa mereka pergi untuk latihan. Namun, dengan mengandalkan dukungan keluarga, saya berhasil menghentikan masalah ini. Wanita jalang itu sebenarnya ingin Dragon Blood Legion marah di medan perang. Motifnya sangat kejam, kata Sui Wuhan penuh kebencian. Medan perang apa? Longchen terkejut. Mungkinkah eksistensi besar yang dikenal sebagai Suantian Dao Sekte juga memiliki musuh yang sering ia lawan? Anda tidak perlu bertanya. Begitu Anda mencapai level itu, Anda secara alami akan mempelajarinya. Berbicara tentang itu sekarang tidak ada artinya. Karena Anda ingin tinggal di sini, saya tidak akan memaksa Anda. Alasan utama saya datang hanya karena saya khawatir. Tapi melihatmu aman dan sehat, aku lega, kata Sui Wuhan. Saudari, bukankah menurutmu serangan menyelinap jalur rusak di biara itu agak mencurigakan? Bagaimana Anda melihatnya? Tanya Longchen. Ini benar-benar agak mencurigakan. Awalnya, saya curiga itu adalah rencana Zhou Qin Yi, tetapi sepertinya tidak seperti itu. Jika dia melakukan itu, dia tidak akan mendapatkan sebanyak itu. Tapi jika dia terekspos, maka itu akan menjadi bencana besar baginya. Selain itu, yang paling diuntungkan dari masalah ini adalah keluarga Yin, karena target mereka hanya Anda. Namun, keluarga kuno berdiri di sisi yang sama dengan jalan yang benar. Mereka seharusnya tidak berani berkolusi dengan jalan yang rusak. Jika mereka akhirnya terungkap, keluarga Yin akan dikutuk. Jadi masalah ini benar-benar sangat aneh. Ada terlalu banyak kebetulan yang membuatnya alami. Saya pasti akan menyelidikinya lebih jauh, janji Sui Wu Hen. Longchen mengangguk. Dia untuk sementara mengesampingkan masalah ini. Setelah mengucapkan beberapa kata lagi, Sui Wu Hen pergi. Dia masih harus memberikan penghormatan kepada Mo Yi, atau itu akan terlalu kasar. Longchen memikirkannya dan memutuskan untuk pergi mencari Mo Nian. Pada akhirnya, dia tidak dapat menemukannya, jadi dia meminta peta kota Kingsu dari seorang murid keluarga Mo. Mengikuti peta, dia menemukan rumah lelang Huayun kota Kingsu. Ketika dia tiba dan melihat gedung di depannya, dia berhenti dengan kagum. Gaya megah dan mewah itu sangat mengejutkan. Itu adalah bangunan silinder, dengan diameter beberapa mil. Pintu masuk memiliki inti magical beast yang tertanam di dalamnya. Inti khusus itu terus berkedip dengan warna berbeda, pejalan kaki yang mempesona. Hanya pavilion Huayun di Kekaisaran Phoenix Cry yang tampak sangat mewah bagi Longchen saat itu. Tapi sekarang dibandingkan dengan rumah lelang ini, itu sama sekali bukan apa-apa. Salam, Pak. Petik 2 Longchen baru saja berjalan ke pintu masuk ketika dua gadis cantik dengan sopan membungkuk ke arahnya. Apakah Pak butuh sesuatu? Tanya salah satu gadis. Longchen tersenyum sedikit. Saya ingin melihat orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. Aku punya urusan untuk didiskusikan dengan mereka. Petik 2 Kedua gadis itu terkejut. Mereka tidak menyangka anak muda ini segera meminta untuk bertemu bos mereka. Mereka yang bisa ditempatkan di rumah lelang skala ini bukanlah tokoh biasa. Tidak ada yang bisa melihat mereka. Boleh saya minta nama Pak supaya bisa saya laporkan ke atasan saya. Saya tidak tahu apakah bosnya ada, tanya salah satu dari mereka. Kata-katanya sangat diperhitungkan. Dia menyuruhnya menyebutkan namanya terlebih dahulu. Begitu dia melaporkannya, jika bos tidak ingin melihatnya, dia hanya akan mengatakan bahwa bos itu tidak hadir. Longchen tertawa. Katakan saja pada mereka bahwa Longchen telah datang. Jika mereka tidak mengenal saya, maka katakan saya adalah teman Zheng Wenlong. Petik 2 Kedua gadis itu tidak bereaksi terhadap nama Longchen, tetapi ketika dia melaporkan nama Zheng Wenlong, ekspresi mereka berdua akhirnya berubah. Mereka buru-buru membawa Longchen ke sebuah aula besar dan menemukan tempat untuk dia duduk. Salah satu dari mereka menuangkan teh untuknya sementara yang lain lari untuk melaporkan kedatangannya. Orang yang menuangkan teh dengan diam-diam menilai Longchen dengan rasa ingin tahu. Tapi dia juga tidak berani menatapnya secara langsung. Longchen mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya dengan ringan. Ini adalah teh yang sangat mahal. Satu cangkir saja akan membutuhkan beberapa koin emas. Itu akan menjadi biaya setahun untuk keluarga biasa di Kekaisaran Phoenix Cry. Sepertinya Zheng Wenlong cukup terkenal di Sekte Huayunmu. Longchen bosan, jadi dia berbicara dengan gadis itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gadis itu kehilangan tingkah laku sebelumnya yang alami dan halus, wajahnya menjadi sedikit merah. Kakak Magang Senior Zheng adalah idola generasi junior Sekte Huayun kami. Dia menciptakan banyak keajaiban dalam perjalanannya sebelum mencapai posisinya saat ini. Tahun ini, hanya dalam waktu beberapa bulan, saudara Magang Senior Zheng memecahkan selusin rekor penjualan pasar, menjadi anggota junior paling terkenal dari Sekte Huayun. Kami semua memujanya, jejak adorasi muncul di matanya. Longchen tidak bisa menahan senyum. Tampaknya Zheng Wenlong bukan hanya jenius bela diri tetapi juga jenius bisnis. Dia telah menemukan arena hidupnya untuk bersaing. Di dalam arena seperti Sekte Huayun, dia bisa bersinar dengan cahaya terbesarnya. Dao bisnis juga merupakan Grand Dao yang merupakan jalan yang tidak pernah berakhir. Namun, rekor yang dia pecahkan seharusnya karena formula Bon Temperingpil. Munculnya Bon Temperingpil setelah berhasil meningkatkan reputasi Sekte Huayun, dan jika Zheng Wenlong tidak tahu bagaimana memanfaatkannya, maka dia bukanlah Zheng Wenlong. Adik perempuan, berapa umurmu? Tanya Longchen tiba-tiba. Gadis itu tersipu, menundukkan kepalanya dan berbisik. 15. Petik 2. Longchen tidak bisa menahan perasaan ini lucu. Dia akan terus menanyakan beberapa pertanyaan padanya ketika suara genit terdengar. Longchen, aku tidak pernah mengira kamu suka bermain-main dengan wanita seperti ini. Namun, dia masih terlalu muda. Mengapa kamu tidak membiarkan kakak perempuan yang jauh lebih dewasa ini menggantikannya? Petik 2. Bab 565 banding 565. Suara itu agak familiar. Longchen buru-buru berbalik untuk melihat seorang wanita mengenakan jubah yang tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan pegunungan yang sangat besar dan lembah yang dalam di dadanya. Wanita itu memandang Longchen dengan tatapan genit yang sangat menyentuh, bersama dengan senyuman yang sebenarnya bukan senyuman. Itu kamu. Rahang Longchen ternganga. Wanita ini adalah juru lelang utama sebelumnya dari pavilion Huayun di kekaisaran Phoenix Cry, Yao Nikian yang mempesona. Setelah dua tahun, wajahnya tidak berubah sedikit pun. Namun, tubuhnya menjadi lebih bulat. Melihatnya lagi setelah sekian lama membuat Longchen merasa sedikit nostalgia. Dia mengingat lelang yang terjadi di Phoenix Cry Empire. Adegan dia bersaing dengan Markis Ying dan yang lainnya muncul di benaknya. Ah, jadi kamu benar-benar mengingatku. Saya benar-benar harus beruntung. Saat itu, Yao Nikian mencoba menarik Longchen ke dalam sekte Huayun. Namun, dia telah mengabaikan bujukannya, menyebabkan dia merasa seperti kehilangan muka. Sekarang, bertemu satu sama lain setelah dua tahun berlalu, dia benar-benar bahagia. Nona Yao sangat mempesona. Selain seseorang yang sudah pikun karena usia, tidak mungkin ada orang yang bisa melupakan penampilanmu seumur hidup mereka, kata Longchen sambil tertawa. Kata-katanya membuat Yao Nikian juga tertawa. Tawa itu menyebabkan dua gunung bergetar dan menciptakan gelombang yang sangat besar. Hanya melihat hal seperti itu akan membuat seseorang pusing. Dia benar-benar seorang penggoda yang mempesona. Pesona dan daya pikatnya membuatnya memikirkan orang lain. Yue Xiaokian juga sangat menawan dan memikat. Namun, kecantikannya adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam tulangnya, dan sangat berbeda dari cara Yao Nikian menampilkannya untuk dilihat semua orang. Kecantikan Yue Xiaokian bisa mengguncang seseorang sampai ke intinya. Bahkan jika seseorang tahu itu berbahaya, mereka tidak akan bisa melawannya. Rasanya satu tatapan darinya bisa membuat seseorang rela bunuh diri untuknya. Longchen, kamu benar-benar orang yang menarik. Kudengar kamu saat ini luar biasa, sosok besar yang namanya bisa mengguncang tujuh prefektur, kata Yao Nikian sambil tertawa. Tidak peduli seberapa besar aku, aku tidak bisa menjadi sebesar kakak perempuan. Anda adalah bos besar rumah lelang prefektur ini. Benar-benar layak untuk dirayakan. Ketika dia berkata, besar, dia diam-diam menatap dadanya, percaya apa yang dia katakan sebagai kebenaran mutlak. He he, Longchen, sepertinya kamu juga sudah dewasa, kata Yao Nikian sambil tertawa. Intip diam-diamnya tidak bisa menyembunyikan dirinya darinya. Namun, kulit Longchen sangat tebal, dan dia tertawa nakal. Saya sebenarnya bukan bos di sini. Di sini, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini bosnya, kakak laki-laki saya. Yao Nikian menunjuk seorang pria berusia akhir 20-an yang berdiri di sampingnya. Sekarang Longchen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apakah karena kecantikan besar ini telah menghalangi pandangannya, atau apakah saudara laki-lakinya ini tidak hadir? Bahkan setelah berbicara selama ini, dia tidak menyadari bahwa ada orang lain yang berada di samping Yao Nikian. Halo, Longchen, aku sudah lama menantikan untuk bertemu denganmu. Saya Yao Niming, kata pria itu. Maaf, kamu bilang namamu adalah... Longchen mengira dia salah dengar. Yao Niming, ulang pria itu. Sekarang Longchen telah mendengarnya dengan jelas, dia memiliki keinginan untuk bersujud dalam kekaguman terhadap orang tua saudara laki-laki dan perempuan ini. Ini benar-benar kejam. Mereka menamai putrinya, give me your money. Sementara mereka menamai putranya lebih langsung, give me your life. Kakak dan adik ini bisa dibilang sepasang bintang jahat yang akan mengambil uang dan nyawa orang. Haha, sungguh suatu kehormatan bisa bertemu denganmu. Longchen hanya bisa berpura-pura tertawa. Ayo pergi. Ola besar ini tidak cocok untuk berbicara. Yao Niming memilih kamar pribadi untuk mereka bertiga duduk. Longchen langsung ke pokok permasalahan. Saya datang ke sini karena saya memiliki dua hal yang ingin saya minta bantuannya. Salah satunya adalah saya membutuhkan beberapa bahan obat yang saya ingin Anda kumpulkan untuk saya. Ini sangat mendesak, dan apakah Anda memilikinya sendiri atau ada di tangan orang lain, selama ada harga, bantu saya membelinya. Masalah lainnya adalah saya perlu melihat Zheng Wenlong untuk membicarakan beberapa hal. Masalah ini sama-sama penting, jadi saya akan mempercayakannya kepada kalian berdua. Dia kemudian menyerahkan selembar kertas ke arah mereka. Untuk saat ini, saya akan tinggal di Moget dan saya tidak akan pergi dalam waktu dekat. Jika Anda punya berita, saya akan meminta Anda untuk segera memberi tahu saya. Kedua hal ini sangat penting bagi Longchen, terutama bahan obat itu. Itu adalah hal-hal yang paling dia butuhkan, karena itulah yang dibutuhkan untuk Life Fate Star. Setelah menangani masalah ini, Longchen mengucapkan selamat tinggal kepada saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Yao ini. Melihat sudah sore, Longchen buru-buru kembali ke gerbangmu. Seperti yang diharapkan, Monian sudah mulai menjadi tidak sabar. Anak nakal, kemana kamu lari? Apakah kamu tidak tahu kita memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan? Longchen dengan jijik memelototinya. Apakah berjalan-jalan di rumah bordil benar-benar sesuatu yang penting? Sial! Kamu benar-benar tidak bisa mengatakan hal seperti itu di Immortal Intoxication Pavilion. Mereka pasti akan mengusirmu, dan bahkan aku tidak bisa melindungimu. Nyatanya, aku mungkin akan dibuang bersamamu. Teriak Monian buru-buru. Situasi macam apa itu? Mereka bahkan akan mengusirmu. Longchen terkejut. Pavilion Intoxikasi Abadi itu bukanlah rumah bordil pelacur. Ini adalah tempat untuk mendengarkan musik dan mengembangkan pikiran Anda. Selain itu, latar belakang Pavilion Intoxikasi Abadi sangat menakutkan. Bahkan saya tidak tahu secara spesifik. Bagaimanapun, orang tua saya dengan keras memperingatkan saya untuk tidak menimbulkan masalah di Pavilion Intoxikasi Abadi, kata Monian. Mendengarkan musik. Tidak ada item lain di program ini. Kalau begitu, bukankah itu sedikit membosankan? Tanya Longchen. Hehe, Immortal Intoxication Pavilion adalah tempat untuk mendengarkan musik. Tapi gedung Intoxikasi Abadi tidak. Ada banyak gadis cantik yang akan menemanimu. Ekspresi celaka muncul di wajah Monian. Makna itu terbukti. Sekarang kau membuatku bingung. Bukankah Pavilion Intoxikasi Abadi dan Bangunan Intoxikasi Abadi adalah tempat yang sama? Bangunan itu mengacu pada keseluruhan bangunan, tetapi Pavilion adalah lantai atas bangunan. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Pavilion Intoxikasi Abadi memiliki musisi master yang keterampilan musiknya sangat mendalam. Ini bukan hanya musik, itu telah mencapai ranah musik dao. Eh iya? Baiklah, Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya mengatakan hal-hal itu. Mari kita bicara lebih banyak tentang Immortal Intoxication Building. Di sana, kamu bisa makan dan minum sebanyak yang kamu mau, dan akan ada tempat di mana kamu bisa mendapatkan beberapa gadis untuk menemanimu. Namun, biayanya sedikit lebih mahal. Lagipula, jika kamu ingin seorang gadis menemanimu, itu tidak sesederhana membayar sejumlah uang. Mereka harus memiliki pendapat yang baik tentang Anda, atau mereka tidak akan menemani Anda mendiskusikan dao saat Anda makan. Hanya berbicara tentang Immortal Intoxication Building membuat hati monian gatal. Sungguh penasaran. Hanya pesta yang mana tamunya. Long Chen agak tidak bisa berkata-kata. Gadis-gadis itulah yang memutuskan dengan siapa mereka pergi. Hei hei, kamu hanya tidak mengerti. Gedung Intoxikasi Abadi ini bukanlah suatu tempat sembarang orang bisa masuk. Persyaratan pertama adalah Anda harus mencapai setidaknya ranah penempaan tulang. Selanjutnya, Anda harus memiliki bakat luar biasa dan kemampuan tempur yang luar biasa. Lebih baik jika Anda memiliki keahlian khusus di beberapa bidang. Dengan begitu, Anda akan memiliki sesuatu untuk dikatakan saat mendiskusikan dao dengan para wanita cantik itu. Jika kekuatan Anda terlalu rendah dan Anda tidak memiliki kevasihan, bahkan jika Anda pergi, Anda hanya perlu duduk sendiri sepanjang waktu, karena mereka semua akan mengabaikan Anda. Pikirkan tentang itu. Jika Anda masuk dengan kelompok dan mereka semua memiliki keindahan yang menemani mereka, tetapi Anda hanya dengan bodoh duduk di sana sendirian, betapa sulitnya itu. Jadi, siapapun yang memasuki gedung Intoxikasi Abadi harus memiliki setidaknya beberapa status. Jika tidak, mereka adalah orang-orang yang menghabiskan banyak uang hanya untuk menonton. Orang-orang itu menghabiskan uang hanya untuk bersenang-senang, Mo Nian tertawa. Long Chen sekarang menyadari bahwa saudara-saudaranya dari Muxue Mercenari Unit Kemungkinan Besar hanya akan menonton kesenangannya. Hanya itu yang akan meningkatkan status mereka. Bagaimanapun, tentara bayaran dianggap anak tangga terendah dalam masyarakat. Sebenarnya, mereka semua ingin naik ke level yang lebih tinggi. Cepat ganti pakaian yang lebih elegan. Mo Nian secara acak membuang setumpuk pakaian untuk dia pilih. Ada berbagai macam warna dan desain. Semuanya terbuat dari jenis bahan terbaik. Mo Nian berbeda dari Long Chen karena dia memberikan perhatian khusus pada pakaiannya. Bentuk tubuh mereka mirip, jadi pada akhirnya, Long Chen memilih beberapa jubah hitam tradisional. Serius, Anda akan memakai pakaian hitam di malam hari? Apakah Anda berpikir untuk melakukan pembunuhan? Tanya Mo Nian setelah melihat warna yang dipilih Long Chen. Saya suka hitam. Mungkin karena tidak gampang kotor, jadi lebih nyaman. Long Chen mengabaikan kritik Mo Nian dan memakainya. Kamu tahu? Kamu benar-benar cocok memakai warna hitam. Ini terlihat cukup tangguh. Luar cocok dengan bagian dalam, puji Mo Nian. Mengenakan jubah hitam, Long Chen memiliki karisma jenis lain. Mungkin itu semacam perasaan bahaya yang misterius. Perasaan itu sulit untuk dijelaskan. Cih, apa kau mengutukku karena memiliki hati yang hitam? Tapi bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Long Chen memakai bahan yang begitu bagus. Sangat nyaman dipakai, dan juga sangat tahan lama. Itu tidak akan mudah robek bahkan jika seseorang menyerangnya. Setelah berganti pakaian, mereka berdua meninggalkan gerbang Mo. Para petinggi bahkan tidak bertanya kemana mereka akan pergi, hanya membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. The Immortal Intoxication Building terletak di sisi barat kota. Long Chen dan Mo Nian melihat bahwa matahari baru saja mulai jatuh ke barat. Pada saat mereka berjalan ke gedung keracunan abadi, langit akan menjadi gelap dan itu akan bertepatan dengan waktu makan malam. Long Chen, setelah kita sampai di Immortal Intoxication Pavilion, kamu harus mencocokkan jenis kevasihan yang aku gunakan. Anda harus bertindak lebih halus dan elegan. Jangan kehilangan muka, Mo Nian memperingatkan. Long Chen memandang Mo Nian dengan ekspresi yang agak mencurigakan. Kenapa aku merasa kamu sedikit gugup? Ini tidak mungkin pertama kalinya kamu pergi, kan? Omong kosong apa, bagaimana ini bisa menjadi pertama kalinya bagiku? Geram Mo Nian. Tapi melihat ekspresi tidak percaya Long Chen, kepercayaan dirinya goyah dan dia mengakui, sebenarnya, saya telah pergi lebih dari 10 kali, tapi... ini pertama kalinya saya memasuki Immortal Intoxication Building. Cih, jadi saat-saat kamu pergi kamu hanya melihat dari kejauhan. Kata Long Chen dengan jijik. Kami berdua bersaudara, jadi berhentilah mengekspos aku. Ini tidak seperti Anda tidak tahu tentang orang itu. Saya tidak memiliki kepercayaan diri. Tapi kali ini berbeda. Sekarang saya seorang Celestial. Meskipun aku tidak bangun secara bawaan, dengan energi yang kau berikan padaku, aku pasti tidak akan lebih lemah darinya. Jadi sekarang aku tidak perlu takut padanya. Aku akan berusaha sekuat tenaga, menggunakan tindakanku untuk membuktikan bahwa aku, Mo Nian, sedang... bangkit. Mo Nian mengepalkan tinjunya. Makan dengan artis wanita dianggap meningkat. Betapa menakjubkan. Long Chen mengangkat ibu jarinya dalam pujian. Apakah kamu bahkan saudaraku? Mengapa Anda harus terus merongrong saya? Ini baru langkah pertamaku. Langkah saya selanjutnya adalah... Jangan pikirkan langkah Anda selanjutnya untuk saat ini. Ini tidak seperti kamu belum bisa mengalahkan tunanganmu. Apakah kamu tidak takut dia akan datang untuk memukulmu? Tanya Long Chen. Meskipun Mo Nian telah menyerap dua biji dao surgawi, dia masih dalam proses bergabung dengan mereka. Dia akan membutuhkan waktu sebelum bisa menggunakan kekuatan celestial. Apa yang akan saya takuti? Kekuatan ada di dalam diriku dan tidak bisa lari. Selain itu, dia tidak hadir selama beberapa hari ke depan. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk hidup bebas, hehehe, itu akan terlalu boros. Haha, kita sudah sampai. Mo Nian tiba-tiba berhenti. Di beberapa titik, langit telah menjadi gelap, dan bangunan yang terang-benderang muncul di depan mereka. Langkah saya selanjutnya adalah... Jangan pikirkan langkah Anda selanjutnya untuk saat ini. Ini tidak seperti kamu belum bisa mengalahkan tunanganmu. Apakah kamu tidak takut dia akan datang untuk memukulmu? Tanya Long Chen. Meskipun Mo Nian telah menyerap dua biji dao surgawi, dia masih dalam proses bergabung dengan mereka. Dia akan membutuhkan waktu sebelum bisa menggunakan kekuatan celestial. Apa yang akan saya takuti? Kekuatan ada di dalam diriku dan tidak bisa lari. Selain itu, dia tidak hadir selama beberapa hari ke depan. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk hidup bebas, hehehe, itu akan terlalu boros. Haha, kita sudah sampai. Mo Nian tiba-tiba berhenti. Di beberapa titik, langit telah menjadi gelap, dan bangunan yang terang-benderang muncul di depan mereka. Langkah saya selanjutnya adalah, jangan pikirkan langkah Anda selanjutnya untuk saat ini. Ini tidak seperti kamu belum bisa mengalahkan tunanganmu. Apakah kamu tidak takut dia akan datang untuk memukulmu? Tanya Long Chen. Meskipun Mo Nian telah menyerap dua biji dao surgawi, dia masih dalam proses bergabung dengan mereka. Dia akan membutuhkan waktu sebelum bisa menggunakan kekuatan celestial. Apa yang akan saya takuti? Kekuatan ada di dalam diriku dan tidak bisa lari. Selain itu, dia tidak hadir selama beberapa hari ke depan. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk hidup bebas, hehehe, itu akan terlalu boros. Haha, kita sudah sampai. Mo Nian tiba-tiba berhenti. Di beberapa titik, langit telah menjadi gelap, dan bangunan yang terang-benderang muncul di depan mereka. Apakah kamu tidak takut dia akan datang untuk memukulmu? Tanya Long Chen. Meskipun Mo Nian telah menyerap dua biji dao surgawi, dia masih dalam proses bergabung dengan mereka. Dia akan membutuhkan waktu sebelum bisa menggunakan kekuatan celestial. Apa yang akan saya takuti? Kekuatan ada di dalam diriku dan tidak bisa lari. Selain itu, dia tidak hadir selama beberapa hari ke depan. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk hidup bebas, hehehe, itu akan terlalu boros. Haha, kita sudah sampai. Mo Nian tiba-tiba berhenti. Di beberapa titik, langit telah menjadi gelap, dan bangunan yang terang-benderang muncul di depan mereka. Apakah kamu tidak takut dia akan datang untuk memukulmu? Tanya Long Chen. Meskipun Mo Nian telah menyerap dua biji dao surgawi, dia masih dalam proses bergabung dengan mereka. Dia akan membutuhkan waktu sebelum bisa menggunakan kekuatan celestial. Apa yang akan saya takuti? Kekuatan ada di dalam diriku dan tidak bisa lari. Selain itu, dia tidak hadir selama beberapa hari ke depan. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk hidup bebas, hehehe, itu akan terlalu boros. Haha, kita sudah sampai. Mo Nian tiba-tiba berhenti. Di beberapa titik, langit telah menjadi gelap, dan bangunan yang terang-benderang muncul di depan mereka. Dia akan membutuhkan waktu sebelum bisa menggunakan kekuatan celestial. Apa yang akan saya takuti? Kekuatan ada di dalam diriku dan tidak bisa lari. Selain itu, dia tidak hadir selama beberapa hari ke depan. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk hidup bebas, hehehe, itu akan terlalu boros. Haha, kita sudah sampai. Mo Nian tiba-tiba berhenti. Di beberapa titik, langit telah menjadi gelap, dan bangunan yang terang-benderang muncul di depan mereka. Dia akan membutuhkan waktu sebelum bisa menggunakan kekuatan celestial. Apa yang akan saya takuti? Kekuatan ada di dalam diriku dan tidak bisa lari. Selain itu, dia tidak hadir selama beberapa hari ke depan. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk hidup bebas, hehehe, itu akan terlalu boros. Haha, kita sudah sampai. Mo Nian tiba-tiba berhenti. Di beberapa titik, langit telah menjadi gelap, dan bangunan yang terang-benderang muncul di depan mereka. Bab 566 Lukisan Misterius Bangunan yang mengjulang tinggi ini mengjulang tinggi ke langit. Itu terang-benderang, seperti lentera di malam hari. Di dalam, ada danau buatan. Bunga teratai bermekaran penuh di tepi danau, harumnya mengalir di atasnya. Begitu Long Chen dan Mo Nian tiba, seorang gadis cantik berjubah hijau menerima mereka. Apakah kalian berdua punya janji? Lantai 9, meja surga peringkat pertama, kata Long Chen. Itulah yang tertulis di kartu undangan yang dikirim Musue. Ikuti aku. Gadis itu membungkuk sedikit dan mulai memimpin Long Chen dan Mo Nian. Ini memberi Long Chen perasaan yang sangat aneh. Sepertinya mereka tidak mendapatkan banyak perlakuan yang berbeda di sini. Gadis ini tidak tersenyum sama sekali untuk mereka. Melewati danau kecil, koridor panjang muncul di depan mereka. Langit-langit koridor telah dicat ulang, menggambarkan semua jenis wanita. Mereka semua memainkan alat musik seperti sitter atau suling. Semua bantalan mereka berbeda, tetapi mereka hidup dan nyata. Koridor yang satu ini sangat panjang, membentang beberapa mil. Ada ribuan lukisan di langit-langit, dan masing-masing menggambarkan wanita yang berbeda. Oh. Long Chen tiba-tiba berhenti, melihat satu lukisan tertentu. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita berdiri dengan bangga tinggi di awan, tangan gioknya memainkan sitar. Rambut hitam panjangnya tampak berkibar, dan dia tampak seperti peri. Ada apa? Long Chen. Mo Nian mengikuti pandangan Long Chen, tetapi yang dia lihat hanyalah lukisan biasa. Wanita ini memiliki niat membunuh yang menakutkan. Long Chen menatap ke mata wanita itu, sedikit bingung. Niat membunuh. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak melihat apapun. Jangan repot-repot bersikap mendalam di sini. Jika Anda ingin berakting, tunggu sampai kita masuk. Tidak ada yang melihat aktingmu di sini. Mo Nian mengira Long Chen melakukan ini dengan sengaja dan mulai menariknya pergi. Tunggu sebentar. Saya ingin melihatnya sedikit lebih lama. Petik 2. Long Chen menatap tajam ke mata wanita itu. Dia bisa merasakan niat membunuh yang sangat mendalam yang sangat dingin. Di luar, wanita itu sepertinya tidak memiliki ekspresi. Dia tampak tenang, terlihat seperti dia hanya memainkan kecapi secara normal. Tapi Long Chen bisa merasakan niat membunuhnya yang intens. Dia dengan sia-sia mencoba melihat sesuatu yang lebih. Bahkan setelah sekian lama, dia tidak bisa merasakan hal lain selain niat membunuh. Seolah-olah itu hanya lukisan biasa. Ayo pergi. Jangan buat semua orang menunggu. Mo Nian menarik Long Chen, dengan paksa menariknya pergi. Mereka berdua tidak menyadari bahwa ketika Long Chen mengatakan ada niat membunuh yang kuat dalam lukisan itu, gadis berjubah hijau yang memimpin mereka sedikit terguncang, ekspresi tidak percaya berkedip di matanya. Namun, punggungnya menghadap mereka, jadi mereka tidak menyadarinya. Jalan saja sembilan penerbangan dan Anda akan sampai di sana. Ketika mereka mencapai ujung koridor, gadis itu melambaikan tangannya, artinya mereka berdua bisa berjalan sendiri. Lalu dia pergi. Long Chen dan Mo Nian saling memandang. Perlakuan Immortal Intoxication Building terhadap tamunya benar-benar kurang. Mereka hanya membawa mereka setengah jalan ke tempat duduk mereka sebelum pergi. Mereka mengira bahwa mereka benar-benar memperoleh pengalaman dunia saat ini. Keduanya mencapai lantai pertama bangunan utama dan melihat bahwa tidak ada satu orang pun. Di lantai dua, juga tidak ada siapa-siapa. Di lantai tiga, masih sangat sepi, tidak ada satu orang pun yang hadir. Long Chen tertawa. Ini jelas berada pada level yang sama dengan Cluteless Skymu. Bodoh! Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan bicara. Tiga lantai ini tidak memiliki tamu karena tidak ada gadis yang menemani Anda. Selain itu, harga tidak didiskon sama sekali. Siapa yang datang ke sini untuk makan? Meja termurah di sini harganya lebih dari 10 ribu baturoh. Dan itu hanya tiga lantai paling bawah ini. Untuk lantai 4 hingga 6, meja termurah harganya 50 ribu baturoh. Sedangkan untuk lantai 9, harganya setidaknya beberapa ratus ribu baturoh. Meja surga peringkat pertama yang dipesan Musue adalah meja paling mahal di lantai itu, dan mungkin harganya beberapa juta baturoh. Kata Monian. Apa? Bagaimana bisa semahal itu? Lalu saya pikir saya tidak akan pergi. Beritahu Musue untuk memberi saya uang yang akan dia hemat karena tidak mengizinkan saya makan. Hati saya tidak akan mampu menanggung biayanya, Chanda Long Chen. Cih, bukankah itu hanya beberapa juta baturoh? Bukannya aku membutuhkan dia untuk membayar tagihan. Kaka akan mentraktirmu. Monian menepuk dadanya, artinya dadanya membuncit dan tasnya juga menggembung. Long Chen hanya bercanda. Setelah membunuh Luo Zhongsheng, para ahli siantian, dan merampok Iron Blood mercenari unit, Long Chen yakin Musue pasti adalah wanita kaya sekarang. Di lantai 4, para tamu mulai berdatangan. Lebih dari setengah lantai besar ini ditempati. Long Chen menyapu pandangannya dan memperhatikan hal yang sangat aneh. Dia melihat ruang kosong di samping hampir semua tamu ini. Dia kemudian tiba-tiba menyadari bahwa itu harus dipersiapkan untuk para wanita Immortal Intoxication Building. Menyapu pandangannya ke lantai, dia menemukan beberapa wanita duduk di tempat itu, mengobrol dengan siapa mereka duduk di samping. Namun, hal yang membuatnya takjub adalah bahwa orang-orang itu sama sekali tidak terlihat bersemangat. Bahkan, mereka tampak duduk di atas peniti dan jarum, dan beberapa bahkan berkeringat. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Game macam apa ini, Anda harus membayar uang untuk menyiksa diri sendiri. Tawanya segera menarik tatapan marah semua orang. Mayoritas orang di sini tidak punya siapa-siapa untuk menemani mereka. Mereka mengira tawa Long Chen adalah ejekan pada mereka, jadi tentu saja mereka menjadi marah. Namun, tidak satupun dari mereka mengatakan apapun. Maaf, maaf, silakan lanjutkan. Long Chen buru-buru meminta maaf dan bergegas ke lantai berikutnya. Di lantai lima, ada sedikit lebih banyak orang, dan ada juga lebih banyak wanita. Namun jika dibandingkan dengan jumlah tamu, mereka masih sangat sedikit. Adapun para tamu tanpa seorang pun di samping mereka, mereka diam-diam menikmati anggur yang enak. Hanya melihat itu membuat Long Chen ingin tertawa. Jika para wanita tidak menginginkan Anda, bahkan jika Anda menunggu sampai langit cerah lagi, apakah itu ada gunanya? Mereka pada dasarnya telah membayar uang hanya untuk diabaikan. Itu benar-benar alam kebodohan yang sangat tinggi. Melanjutkan lebih tinggi, Long Chen memperhatikan bahwa orang-orang di lantai yang lebih tinggi memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Pada saat mereka mencapai lantai delapan, dia memperhatikan beberapa ahli pembukaan meridian terlambat. Lebih jauh lagi, orang-orang itu semuanya muda dan pasti belum melampaui usia 25 tahun. Ada juga lebih banyak wanita di sini. Namun, orang-orang yang duduk di samping para wanita itu semuanya kaku dan husuk. Apalagi mendapatkan sentuhan, mereka bahkan tidak berani melihatnya. Begitu mereka tiba di lantai sembilan, mereka segera melihat Musue Melambai kepada mereka di kejauhan. Haha, pemimpin Musue, sudah lama tidak bertemu, seru Long Chen. Namun, ini menyebabkan tatapan menghina yang tak terhitung jumlahnya jatuh padanya. Tetapi ketika orang-orang itu melihat monian di sisinya, mereka terkejut, jelas mengenalinya. Long Chen, kamu tidak bisa berteriak di sini. Musue dengan cepat berlari dan berbisik. Tapi aku tidak berteriak, itu hanya sapaan biasa. Long Chen merasa sedikit dianiaya. Itu juga tidak cukup bagus. Ketika Anda berbicara di sini, Anda harus melakukannya dengan tenang. Musue membawa mereka ke mejanya. Setiap anggota Musue mercenari unit sudah menunggu mereka. Ketika Long Chen dan monian melewati sebuah meja, salah satu orang di sana memelototi Long Chen dan mencibir, dari mana orang bodoh yang tidak tahu aturan ini berasal. Kasar ke puncak. Petik 2 Long Chen sangat marah. Hari ini, dia berulang kali mengalami aturan sampah ini. Sejak kapan makan membutuhkan begitu banyak aturan. Dia dengan dingin mendengus ke arah provokasi orang ini. Dari mana orang seperti anjing itu berasal. Apakah orang berpikir bahwa jika orang udik negara mengubah cangkangnya, itu tidak akan menjadi. Setelah menunggu sekian lama, Anda tidak melihat ada orang yang mengganggu Anda, jadi Anda melampiaskan amarah Anda pada orang lain. Jika saya adalah orang seperti itu, saya sudah lama akan melemparkan kepala saya ke dalam mangkuk sup itu dan menenggelamkan diri saya. Petik 2 Kamu, orang itu berdiri dengan marah. Long Chen tidak memberi orang itu pandangan kedua dan melanjutkan ke depan. Mon Yan tidak bisa menahan senyum pahit. Temperamen Long Chen segera menyinggung sebagian besar orang di sini. Itu karena kebanyakan orang tidak memiliki siapapun yang menemani mereka. Siapapun yang bisa datang ke sini memiliki status dan kekuatan yang termasyur. Mereka semua memiliki kehormatan sendiri, dan kata-kata Long Chen adalah tamparan di wajah. Namun, Long Chen tidak menyebutkan siapapun, jadi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Kalau tidak, itu akan mengatakan mereka adalah tipe orang yang telah dikutuk Long Chen, dan itu akan lebih memalukan. Tabel Heaven peringkat pertama mereka semi-privat. Beberapa layar yang indah menutupi mereka dari seluruh ruangan. Itu membuatnya tampak lebih menonjol dan bermartabat. Selain itu, meja ini berada di sebelah jendela, dan dimungkinkan untuk melihat pemandangan malam kota Kingsu. Dari balik layar, selama Anda tidak berteriak, Anda tidak akan memengaruhi orang lain di ruangan itu. Long Chen, he he, akhirnya kita bertemu lagi. Zhang Wu memandang Long Chen dengan penuh semangat. Ketika Long Chen memblokir serangan kekuatan penuh senjata siantian, keagungan yang mengejutkan itu membuatnya tampak seperti dewa, dan itu benar-benar mengguncang mereka semua. Orang-orang ini sekarang menganggap Long Chen sebagai pahlawan, jadi mereka sangat bersemangat saat melihatnya tiba. Sudah lama, saudara, Long Chen menangkupkan tinjunya ke arah mereka. Long Chen juga sangat menyukai kelompok pria lugas ini. Namun, dia mengeluh, Pemimpinmu Sue, mengapa kamu harus memilih tempat seperti ini untuk mengundangku makan? Ini sangat menjengkelkan. Petik 2. Long Chen lebih suka menyiapkan beberapa meja di luar kota. Kemudian mereka bisa makan dan minum sesuka hati mereka, mengeluarkan emosi sebanyak yang mereka inginkan. Itu akan sangat memuaskan. Duduk di sini dengan sekelompok idiot, dia bahkan tidak memiliki makan. Long Chen, berbahagialah. Tempat ini adalah lokasi puncak kota Kingsu. Banyak sekali orang yang mau datang, tapi tidak bisa. Jangan mengeluh, kata Monian dengan nada menghina. Kami tidak datang ke sini hanya karena kamu, Long Chen. Semua orang hanya ingin mengalami aspek lain dari dunia ini. Saat ini, unit tentara bayaran Muxue kami sedang naik daun di dunia tentara bayaran. Kami datang ke sini untuk membuat nama kami bergema lebih keras. Saya menghabiskan 8 juta batu roh untuk tempat ini. Kekuatan finansial semacam itu adalah sesuatu yang hanya kita miliki di dunia tentara bayaran. Ini akan bagus untuk mendapatkan rekrutan baru. Muxue tersenyum. Anda ingin berkembang? Tanya Long Chen. Iya, untuk menjaga kekuatan kita, kita harus mendapatkan darah segar. Tapi jangan khawatir, kami hanya akan menerima orang yang bisa dipercaya. Kami tidak akan menerima sembarang orang, kata Muxue. Itu membuatnya jauh lebih nyaman. Muxue benar-benar pemimpin yang baik. Dia menangani berbagai hal dengan cermat, jarang membuat kesalahan. Saat mereka berbicara, beberapa orang datang membawa semua jenis makanan lesat dan mulai memenuhi meja. Ketika Long Chen melihat makanan lesat itu, dia tidak lagi mengomel tentang tempat ini. Makanan lesat itu benar-benar pantas dengan harganya. Itu bukan hanya makanan enak, itu tonik dan obat-obatan. Untuk dapat mengubah obat menjadi sesuatu yang akan membuat orang ngiler dengan keinginan, pavilion intoksikasi abadi benar-benar dipenuhi dengan bakat. Pada saat mereka selesai menempatkan semua obat-obatan berharga dan daging Magical Beast yang langka di atas meja, aroma lesat membuat Long Chen merasa seperti air liurnya akan meluap. Saat dia bersiap untuk mengambil tindakan, semburan aroma bertiup. Semua anggota Muxue mercenari unit terdiam. Bab 567 banding 567. Di dalam ruangan pribadi terpencil di Immortal Intoxication Building, pembakar dupa kayu cendana terbakar, mengisi ruangan dengan aroma samar. Ada dua orang duduk di atas sajadah. Salah satunya adalah seorang wanita cantik yang tampaknya berusia 30-an. Yang lainnya mengenakan topi bambu dan kerudung putih yang menutupi wajahnya. Namun, sosoknya yang lincah membuatnya jelas bahwa dia adalah seorang wanita. Keduanya saling memandang. Master Pavilion, mengapa Anda memanggil saya? Tanya wanita berkerudung. Suaranya jernih dan merdu, hampir terdengar seperti musik. Baru saja, Xiaolu melaporkan bahwa Long Chen telah datang ke Immortal Intoxication Building kami, kata wanita yang lebih tua. Tidak aneh baginya untuk datang ke sini. Petik 2. Ya, itu tidak aneh. Masalah sekecil itu tidak layak mengganggu Anda. Namun, ada sesuatu yang lebih penting. Xiaolu berkata bahwa Long Chen membentuk resonansi dengan Utusan Dewa Musik Surgawi Generasi ke-9. Petik 2. Apa? Lukisan Utusan Dewa ke-9 membentuk resonansi dengannya. Ketika saya mendengar berita itu, saya bahkan tidak percaya. Tapi Xiaolu berkata dia sangat yakin. Lukisan-lukisan di koridor itu adalah ahli terbaik istana abadi musik ilusi kami dari era abadi. Sekarang, kemegahan dari era abadi telah dihancurkan. Warisan lengkap satu-satunya yang tersisa adalah lukisan-lukisan itu. Masing-masing lukisan itu berisi pesona dao dari para senior yang maha kuasa itu. Semua dengan harapan murid-murid kami akan dapat menggunakan pesona dao senior kami untuk memahami tao mereka sendiri. Namun lukisan yang berada di koridor tersebut bukanlah lukisan asli. Selama proses menyalinnya, 99 persen pesonanya hilang. Tapi Long Chen masih bisa membentuk resonansi dengan Utusan Surgawi ke-9. Sepertinya temperamen Long Chen pasti memiliki kesamaan dengannya, desah Master Pavilion. Itu sangat sulit dipercaya. Dikatakan bahwa Utusan Dewa ke-9 memiliki kehidupan yang aneh. Dia memiliki musik dewa bawaan yang menentang surga yang terspesialisasi menuju jalur pembantaian. Dia bertarung sepanjang hidupnya, membantai dewa dan iblis. Mayat yang jatuh ke tangannya menumpuk seperti gunung. Niat membunuhnya begitu kuat sehingga bahkan bisa membuat darah berdarah dan segala sesuatunya bergetar. Utusan Surgawi generasi ke-9 juga satu-satunya orang dari Istana Abadi Musik Ilusi Kami yang telah membantai para ahli tertinggi dari jalan yang benar. Sungguh membingungkan bagaimana Long Chen bisa membentuk resonansi dengannya, kata wanita berkerudung itu. Master Pavilion mengangguk. Long Chen ini tampaknya memiliki karakter yang tinggi dan pantang menyerah, seseorang yang peduli dengan hubungan dan emosi. Itu tidak membuatnya tampak seperti monster haus darah, jadi itu aneh. Ketika Anda dan Yutong menyaksikan pertarungan Long Chen, apakah Anda merasakan sesuatu secara khusus? Petik 2. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Dia sangat kuat, kekuatannya sebanding dengan Celestials. Tapi ada energi aneh dalam dirinya yang mengisolasinya agar tidak dimata-matai. Seni musik surgawi saya tidak dapat merasakan kondisi mentalnya yang sebenarnya. Mungkin tingkat kultivasi saya terlalu kurang. Petik 2. Seni musik surgawi Anda telah mencapai tingkat kelima. Bahkan ahli ekspansi laut biasa tidak dapat menyembunyikan diri dari indera Anda. Long Chen ini benar-benar aneh. Petik 2. Apakah Master Pavilion punya rencana? Tanya gadis itu. Long Chen ini tidak ada hubungannya dengan kita. Namun, karena dia bisa membentuk resonansi dengan lukisan utusan dewa, itu berarti dia harus memiliki semacam takdir dengan istana abadi musik ilusi kita. Namun, dari 4.948 lukisan kami, dia hanya beresonansi dengan utusan dewa ke-9. Saya tidak berani bertindak membabi buta. Aku sudah menyuruh Yu Tong menyelidiki Long Chen. Saya akan membuat keputusan setelah itu, kata Master Pavilion. Kamu menyuruh Yu Tong pergi. Gadis itu tidak bisa berkata-kata. Sepertinya gadis itu sangat tertarik pada Long Chen. Long Chen sekarang sangat lapar. Makanan lezat ini menumpuk di hadapannya dan aroma yang mereka pancarkan memiliki daya tarik yang fatal. Saat Long Chen akhirnya bersiap untuk mengambil tindakan, semburan aroma bertiup dan tiga wanita cantik berjubah biru muncul di depan Long Chen dan yang lainnya. Monian sangat senang melihat itu, tapi Long Chen terkejut dan bertanya, sepertinya kita belum memesan seorang wanita pun. Sebelum dia selesai berbicara, Monian menutup mulutnya, sepertinya ingin mencekiknya sampai mati. Long Chen, kamu benar-benar, apakah benar-benar menganggap tempat ini sebagai rumah bordil? Anda tidak memerintahkan wanita di sini. Monian takut Long Chen akan terus menyinggung mereka, jadi dia menolak untuk membebaskannya. Anggota Muxue Mercenari Unit melupakan rasa lapar mereka dan buru-buru berdiri. Mereka tidak pernah menyangka para wanita Immortal Intoxication Pavilion akan menghormati mereka dengan kehadiran mereka, dan terlebih lagi, tiga orang datang sekaligus. Apakah kamu mencoba mencekikku? Long Chen mendorong Monian. Itu tidak hanya menutupi mulutnya, tapi juga hidungnya. Ketiga wanita ini ramping dan anggun. Mereka semua adalah wanita cantik yang luar biasa, tetapi yang terpenting, mereka memiliki semacam keanggunan yang akan membuat orang lain merasa malu dengan inferioritas mereka. Apalagi para tentara bayaran, bahkan Monian pun merasa agak minder di hadapan ketiga wanita ini. Ketiganya seperti batu giyok yang sempurna. Mereka murni dan suci. Di depan mereka, tidak peduli betapa sombongnya orang itu, siapapun akan merasa rendah diri. Kualitas tanpa bentuk semacam itu adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menghujat. Bisakah kita duduk di sini? Tanya salah satu dari mereka, membungkuk dengan anggun. Ah, kamu? Ya, tentu saja. Silahkan. Monian bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan suaranya tergagap. Lalu kami akan merepotkanmu. Wanita itu tersenyum tipis. Tindakan alami dan sederhana itu sangat menyenangkan untuk dilihat. Ketiganya duduk di tempat berbeda. Salah satu dari mereka duduk di samping Musue, menyebabkan dia merasa kewalahan. Yang lain duduk di samping Monian, sementara yang telah berbicara, yang paling cantik dari semuanya, duduk di samping Longchen. Kedatangan mereka menyebabkan suasana menjadi agak tidak wajar. Semua tentara bayaran sekarang merasa tidak nyaman saat mereka duduk, bergerak-gerak, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak peduli di mana mereka meletakkan tangan, mereka merasa aneh. Mereka ingin segera pergi. Mereka merasa seperti hanya duduk dengan wanita suci dan agung adalah penghujatan. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan rasa rendah diri yang mendalam. Halo, saya Yutong, sapa wanita di samping Longchen dengan sopan. Longchen menelan ludahnya, suaranya agak tidak jelas. Halo, saya Longchen. Maaf, tapi saya sangat lapar. Kalian bisa mengobrol di antara kalian sendiri. Dan tolong, silakan makan jika Anda mau. Kami tidak akan membuat Anda membayar. Longchen melambaikan sumpitnya, artinya mereka bisa mengambil dari makanan apapun yang mereka inginkan dari meja. Wajah Monian segera menjadi gelap. Tindakan Longchen terlalu kasar, membuatnya merasa malu. Dia takut mereka akan pergi dengan marah. Harus diketahui bahwa wanita-wanita di sini bukanlah wanita penghibur yang menemani orang-orang saat mereka makan dan minum. Mereka hanya datang kepada orang yang mereka anggap tinggi. Sikap Longchen membuatnya tampak seperti mereka datang untuk mencari makanan. Di luar layar, mata merah yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah mereka. Mata itu dipenuhi dengan rasa iri. Meja mereka telah menjadi titik fokus dari seluruh ruangan. Tindakan Longchen menyebabkan wanita itu tertawa. Tawanya sangat indah, menyebabkan orang merasa sangat nyaman. Tuan Longchen, Anda benar-benar memiliki karakter yang menarik. Menangani hal-hal dengan murah hati tanpa mempedulikan hal-hal yang sepele membuat orang berkepribadian luas. Yutong tersenyum. Sanjungan, sanjungan. Kalau mau pilih suami, orang seperti saya benar-benar pilihan utama. Nona Yutong, visimu benar-benar luar biasa. Longchen mengacungkan jempol pada Yutong. Tidak tahu malu, terlalu tidak tahu malu. Dia benar-benar memutarbalikan kata-katanya untuk membuat dirinya terdengar luar biasa. Monian tidak bisa berkata-kata. Yutong tidak menyangka Longchen begitu tidak tahu malu, dan wajahnya menjadi sedikit merah, jejak amarah muncul di matanya. Dia belum pernah bertemu dengan orang seperti ini. Huff. Orang kasar seperti itu benar-benar bisa memasuki pavilion intoksikasi abadi. Sungguh penghinaan bagi orang-orang kelas atas seperti kita. Di luar layar, seseorang akhirnya tidak tahan lagi. Benar, mereka hanyalah sekelompok petani yang mencoba menyamar sebagai orang yang berbudaya dengan datang ke sini. Apakah mereka mengira mendapatkan sedikit uang kotor membuat mereka luar biasa? Mungkin mereka harus mempertimbangkan statusnya sendiri dulu, kata orang lain. Meskipun suara mereka tidak keras, aula ini hanya berisi beberapa orang, dan sangat sunyi. Kata-kata mereka terdengar dengan jelas. Ekspresi tentara bayaran tenggelam. Kata-kata orang-orang itu telah menyentuh salah satu saraf mereka. Tentara bayaran selalu memiliki status yang merosot. Tidak ada tempat bagi mereka di dunia kultivasi. Diejek oleh orang-orang ini membuat mereka geram. Namun, mereka juga malu, tidak bisa membalasnya. Ekspresi monian juga tenggelam. Orang-orang ini terlalu berlebihan. Mereka bahkan tidak memberinya wajah. Menghina Long Chen juga menghinanya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Long Chen membuka mulutnya lebih dulu. Tempat duduknya ada di tepi meja, dan dia bisa melihat melalui celah di layar untuk melihat dua orang yang baru saja berbicara. Apa kelas tinggi itu? Apakah kelas rendah itu? Apakah menghabiskan uang keluarga Anda untuk makan di sini membuat Anda menjadi kelas atas? Apakah mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mendapatkan uang untuk dibelanjakan di sini membuat Anda menjadi kelas bawah? Menjadi iri pada orang lain dan bersikap terbuka membuat Anda menjadi kelas atas. Kita bertindak terbuka dan terus terang, dengan murah hati mengatakan apa yang kita inginkan, membuat kita kelas rendah. Tindakan macam apa yang kamu lakukan? Meskipun Anda menyemprotkan parfum ke seluruh tubuh, itu tidak akan menyembunyikan bau busuk yang berasal dari Anda. Orang yang mencoba menyamar sebagai orang berbudaya di sini adalah kamu. Anda pada dasarnya tidak memahami apa itu kelas atas. Izinkan saya memberi tahu Anda, kelas tinggi tidak dipalsukan, itu tindakan playboy sepertimu yang dipalsukan. Kata Long Chen. Baru sekarang Long Chen mengerti mengapa para idiot ini datang ke sini untuk bertindak seperti sampah yang halus. Itu semua untuk mendapatkan bantuan para wanita ini. Para wanita di sini semua memiliki pesona alam dao kelas tinggi. Pesona semacam itu sangat aneh, dan itu membuat orang merasa rendah diri. Mereka adalah yang benar-benar kelas atas, sementara kelompok idiot ini hanya bertingkah seperti playboy. Sekarang mereka ingin menertawakan orang lain karena bersikap vulgar. Mereka pasti belum minum obat sebelum meninggalkan rumah. Ketiga wanita itu tidak bisa menahan geli dengan kutukan Long Chen, terutama kalimat terakhirnya. Meskipun tahu seharusnya tidak, mereka tidak bisa menahan tawa kecil untuk melarikan diri. Mereka buru-buru menutup mulut mereka, tapi sudah terlambat. Salah satu dari dua pria itu berdiri dan menunjuk ke arah Long Chen. Bocah, aku menantangmu untuk pertandingan kematian. Little Green Bab 568 Long Chen memandang orang itu. Dia baru saja mencapai ranah pembukaan meridian akhir. Auranya kental, tapi dia bukan celestial. Lebih jauh lagi, dia mungkin berteriak untuk pertarungan kematian, tapi tidak ada sedikitpun niat membunuh yang datang darinya. Dia jelas hanya mencoba mengintimidasinya. Kemungkinan besar, dia adalah seseorang yang terbiasa menggunakan statusnya untuk menekan orang lain. Apakah kamu mengenali anak ini? Long Chen bertanya pada Monian. Tidak, saya kira dia berasal dari prefektur lain dan ditarik ke sini karena ketenarannya. Bagaimana saya bisa tahu karakter seperti itu? Monian menggelengkan kepalanya. Oh, petik dua. Long Chen menganggup dan kemudian melanjutkan makan. Kamu, dasar pengecut, saya ingin kematian yang cocok dengan Anda. Apakah kamu berani? Mengamuk orang itu setelah melihat Long Chen memberinya bahu dingin. Lupakan saja. Aku takut padamu. Oke. Long Chen menjawab dengan samar, terlalu malas untuk bersaing dengan orang seperti itu. Dengan pandangan sekilas, terlihat jelas bahwa orang ini adalah anak yang dimanjakan di keluarganya. Dia adalah bunga rumah kaca yang tidak pernah menderita. Bagi Long Chen untuk bersaing dengannya adalah menindas seorang anak. Huff, anggaplah dirimu pintar. Melihat mundur, Long Chen, orang itu mendengus dan duduk kembali, mulai sekali lagi dengan tenang menyesap anggurnya. Namun, tampilan mencolok miliknya ini tidak menarik keindahan apapun ke sisinya. Dia hanya bisa terus duduk dengan tenang di sana. Setelah gangguan kecil itu, Monian buru-buru meminta maaf kepada ketiga wanita itu. Tapi mereka bertiga sangat ramah dan tidak peduli. Dua dari mereka mulai berbicara secara diam-diam dengan Monian dan Musue. Long Chen terkejut saat menyadari bahwa percakapan mereka tentang seni bela diri. Mereka membahas hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan pertempuran, seni bela diri, dan topik terkait. Baru kemudian Long Chen menyadari bahwa dia benar-benar telah salah menilai tempat ini. Seorang wanita sedang berbicara dengan Monian, sementara wanita lainnya sedang berbicara dengan Musue. Hanya Yutong yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya melihat Long Chen melahap makanannya. Bagaimana kalau kamu makan juga? Kata Long Chen dengan canggung. Tidak apa-apa, kamu bisa makan dulu. Setelah Anda kenyang, saya punya beberapa pertanyaan dan saya ingin meminta bimbingan Anda. Yutong tersenyum tipis. Kalau begitu kamu harus menunggu sebentar. Saya sangat lapar. Long Chen benar-benar lapar. Tetapi pada saat yang sama, dia juga ingin mendengar apa yang dikatakan Monian dan Musue. Adapun tentara bayaran, mereka hanya bisa menonton. Meskipun mereka bisa makan, mereka tidak berani. Rasanya makan di depan para wanita ini adalah penghujatan. Mendengarkan diskusi Monian, Long Chen terkejut bahwa meskipun basis kultivasi wanita ini tidak terlihat, pemahaman mereka tentang Marsial Daos sangat tinggi. Wanita itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Monian, dan Monian juga menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kultivasi dan bagaimana menangani kemacetan. Wanita itu menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat tinggi, dan beberapa metodenya sangat luar biasa sehingga membuat seseorang menamparkan meja dan berteriak dengan pujian. Long Chen akhirnya mengerti mengapa para pria yang diduduki oleh para wanita ini tampak seperti mereka sedang duduk di atas peniti dan jarum. Para wanita ini mengajukan pertanyaan yang sangat mendalam. Jika Anda salah menjawab, mereka akan meninggalkan Anda. Percakapan mereka sangat adil. Mereka akan mengajukan satu pertanyaan, dan kemudian mereka akan menjawab satu pertanyaan. Namun, Musue hanya bertukar tiga pertanyaan dengan wanita itu ketika wanita itu berhenti mengajukan pertanyaan. Musue sedikit malu. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan wanita itu. Jelas bahwa alam mereka tidak berada pada level yang sama. Tapi Monian memang memiliki beberapa keterampilan. Dia berbicara lama dengan wanitanya. Sepertinya dia mendapatkan keuntungan besar dari perjalanan ini. Namun, mereka berdua hanya berbicara selama dua dupa sebelum wanita itu berhenti dan melihat ke arah Long Chen. Dengan semua orang menatapnya, Long Chen tidak punya keberanian untuk terus makan. Menggosok mulutnya, dia menyatakan bahwa dia telah selesai makan. Tetapi sebelum Yutong dapat mengajukan pertanyaan kepadanya, dia dengan malu-malu bertanya, Nona Yutong, apakah tidak apa-apa jika saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu? Tentu saja, Yutong tersenyum. Apakah kamu menyukaiku? Tanya Long Chen dengan gelisah. Semua orang tercengang. Monian memelototi Long Chen. Bukankah ini terlalu kejam? Bagaimana dia bisa begitu langsung? Yutong juga kaget. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Petik dua. Ah, kalau begitu aku bisa mengajarimu. Sebenarnya menyukai seseorang itu sangat sederhana. Mata Long Chen berbinar. Of, Long Chen, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Bahkan Monian tidak tahan, dan dia hampir batuk darah. Bukankah ini hanya lelucon? Jangan menganggapnya terlalu serius. Hal utama adalah suasananya terlalu tegang. Long Chen tertawa. Yutong agak tidak bisa berkata-kata, menggelengkan kepalanya. Tuan Long Chen benar-benar berbeda dari yang lain. Namun, sebenarnya tidak perlu setiap orang menjadi seperti itu. Kita semua adalah kultifator, dan di jalur kultifasi, kita semua adalah anak-anak. Tidak ada yang namanya kelas tinggi dan kelas rendah. Petik dua. Kata-katanya diterima dengan sangat penuh syukur oleh tentara bayaran, karena itu adalah pengakuan dan penghiburan bagi mereka. Di matanya, semua orang sama. Apa artinya menjadi kelas atas? Itu berarti memiliki akhlak yang mulia dan pencapaian pribadi yang tinggi. Menjadi kelas atas tidak berarti membeda-bedakan dan menginjak-injak orang lain untuk menemukan makna keberadaan Anda sendiri. Adapun orang-orang di luar itu, pada dasarnya mereka tidak tahu apa artinya menjadi kelas atas. Itu seperti yang dikatakan Long Chen, mereka hanyalah sekelompok playboy akting. Nona Yutong, izinkan saya menawarkan Anda secangkir. Kemurahan hati Anda benar-benar mengagumkan. Ini adalah pertama kalinya Long Chen memiliki pendapat yang baik tentang wanita-wanita ini. Dia merasa bahwa kata-kata Yutong sama sekali tidak dibuat-buat, jadi dia benar-benar memandang semua orang sama. Long Chen, mereka, Mo Nian hendak mengatakan bahwa wanita-wanita ini tidak minum anggur. Sehubungan dengan kekaguman Tuan Long Chen, Yutong hanya bisa menerima. Yutong tersenyum dan secara mengejutkan mengangkat cangkirnya, menyentuhnya ke Long Chen. Tindakan ini membuat Mo Nian tercengang. Dan itu bukan hanya Mo Nian. Semua orang terperangah. Para wanita immortal intoxication building tidak pernah minum anggur. Tapi Yutong membuat pengecualian untuk Long Chen. Selanjutnya, Yutong bukanlah wanita biasa. Dengan penampilannya, selain Ratu Bunga, tidak ada yang bisa menekannya. Dia jarang muncul di dalam immortal intoxication building. Tapi kali ini, tidak hanya dia mengungkapkan dirinya, tetapi dia telah minum secangkir anggur dengan orang lain. Itu membuat semua orang merasa sangat iri pada Long Chen. Aku senang Tuan Long Chen sangat memikirkan Yutong untuk minum secangkir. Saya percaya bahwa ketika Anda berbicara dengan saya, Anda pasti tidak akan menahan apapun, kata Yutong. Ah, saya ditipu. Dengan secangkir alkohol, Yutong membuatnya sedemikian rupa sehingga Long Chen harus menanggapi dengan tulus, atau dia akan menjadi orang yang tidak dapat dipercaya dan picik. Jangan khawatir, kamu boleh menanyakan apa yang kamu inginkan selama tidak melibatkan rahasia pribadiku. Long Chen menepuk dadanya. Long Chen juga memberi dirinya jalan keluar. Beberapa hal harus dirahasiakan. Bukannya dia bisa menjawab jika dia bertanya teknik kultivasi apa yang dia latih. Ini adalah perlindungan diri, dan itu tidak akan dihitung sebagai melanggar janji. Jangan khawatir, kami hanya membahas Tao. Jadi, Anda tidak perlu merasa was-was dan dapat memperdebatkan maksud Anda dengan berani. Yutong sepertinya melihat langsung niat Long Chen. Itu membuat Long Chen jauh lebih nyaman. Dia berpikir bahwa Yutong akan langsung mengajukan pertanyaan kepadanya, tetapi yang mengejutkan, dia pertama kali bertanya kepada Musue, kakak perempuan Musue, apakah Tao itu? Musue terkejut, tidak menyangka Yutong akan segera menanyakan pertanyaan yang begitu mendalam padanya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus menjawab apa. Setelah memikirkannya, dia menjawab, Menurutku, yang disebut Tao ini seharusnya semacam kebenaran. Atau mungkin itu adalah perwujudan tertinggi dari sejenis konsep. Tapi bagi diriku yang sekarang, itu terlalu jauh. Jawaban ini mungkin akan membuatmu menertawakanku. Petik 2. Musue agak malu. Dia telah berkultifasi selama ini dan telah mencapai alam siantian, tetapi dia tidak pernah memikirkan pertanyaan yang begitu mendalam, karena dia merasa topik itu terlalu jauh darinya. Nona Musue tidak perlu bersahaja. Kami juga tidak tahu apa itu Tao. Itulah mengapa kita perlu mencari jawaban kita sendiri di dunia duniawi. Anda tidak tahu jawabannya, tapi kami juga tidak tahu. Kita semua mencari jawaban di level yang sama. Tidak ada yang bisa ditertawakan. Yutong tersenyum. Kata-katanya sangat menghibur, dan Musue menganggup penuh terima kasih padanya. Para wanita Immortal Intoxication Building semuanya memiliki persona kelas tinggi. Tapi itu bukanlah tindakan palsu kelas atas yang muncul karena sombong. Itu sangat menghibur, dan itu membuat orang merasa sangat menghormati mereka. Tuan Monian, apakah Tao itu? Yutong menanyakan pertanyaan yang sama kepada Monian. Menurut pendapat saya, Tao adalah sebuah konsep ketika sesuatu dibawa ke puncak, ketika kebenaran mencapai puncaknya. Ini adalah hukum perilaku yang mencakup segala sesuatu di langit dan bumi, kata Monian. Oh, bisakah Anda menjelaskannya lebih detail? Mata Yutong menjadi sedikit cerah. Kata Tao adalah seperangkat hukum. Menurut pemahaman saya, Tao adalah sejenis kebenaran. Kebenaran ini mengandung dua sisi, itulah mengapa Tao dapat dipecah menjadi Yin dan Yang. Segala sesuatu di dunia ini memiliki dua sisi yang berlawanan. Jika ada yang tinggi, ada yang rendah. Jika ada yang naik, ada yang turun. Misalnya, katakanlah satu sisi adalah Yin dan satu sisi adalah Yang. Maka yang disebut Yang Dao ini adalah sisi keras dari para kultifator. Ketika kekuatan kasar dibawa ke puncak, itu begitu dahsyat sehingga orang lain tidak berdaya. Itu diisi dengan keberanian untuk maju meskipun semua rintangan. Itulah Yang Dao. Sekarang, tentang Yin Dao. Yin Dao adalah... Of. Long Chen sedang minum ketika dia tiba-tiba meludahkannya di bawah meja. Untung saja reaksinya cukup cepat, atau akan menyebar ke seluruh meja. Monian segera menyadari apa yang dia katakan dan mengulangi. Sisi Yin dari Dao ini menggunakan kekuatan lunak. Seperti air tempat kayu mengapung, gelombang air juga dapat mematahkan kayu dan melahap kapal. Meskipun itu bukan kekuatan eksplosif, kekuatannya masih tidak terbatas, tidak memiliki awal dan akhir. Jika kamu memiliki terlalu banyak kekuatan Yang, akan mudah bagimu untuk patah. Jika Anda memiliki terlalu banyak gaya Yin, Anda tidak akan memiliki ketajaman. Keduanya bukanlah kekuatan sejati. Kekuatan sejati adalah kombinasi dari Yin dan Yang, keduanya melengkapi dan menutupi kekurangan yang lain. Ini adalah pemahaman saya tentang apa yang disebut Dao. Menurut saya, tidak ada yang mutlak. Apakah Anda mencapai puncak Yang atau puncak Yin, keduanya adalah jalan yang mati. Hanya ketika keduanya bergabung akan ada kehidupan. Petik 2. Ketiga wanita itu tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan. Yutong berkata, pengetahuan dan pengalaman Tuan Monian benar-benar luar biasa. Itu telah membuat saya melihat dunia yang lebih luas. Saya telah mendapatkan banyak manfaat. Petik 2. Kamu terlalu baik, akulah yang mendapat lebih banyak manfaat. Hal-hal yang saya pelajari hari ini cukup untuk saya gunakan seumur hidup, kata Monian dengan sopan. Yutong menganggup dan kemudian dengan sungguh-sungguh bertanya, Tuan Monian, apakah Raja Dao itu? Bab 569 banding 569. Tuan Monian, apakah Raja Dao itu? Hati Longchen bergetar sedikit. Kata-kata Yutong semuanya mengandung makna yang dalam yang membuat mereka sulit untuk menjawabnya. Adapun Musue, dia menghela nafas lega. Jika Yutong menanyakan ini padanya, maka dia benar-benar tidak akan bisa menjawab. Itu akan sangat memalukan. Raja Dao adalah jalan raja, jalur penguasa. Menggunakan kebijaksanaan untuk mengontrol kekuatan yang sebenarnya bukan milik seseorang adalah Raja Dao, kata Monian. Yutong menganggup. Lalu apa itu Hegemon Dao? The Hegemon Dao, itu sangat sulit untuk dijelaskan. Cara Hegemon itu sendiri adalah kata benda. Ketika digunakan dalam istilah jalur bela diri, itu berarti mendominasi secara tak tertandingi, karena keangkuhan Anda membumbung tinggi ke awan, bukannya mematahkan daripada membungkuk. Saya tidak tahu apakah yang saya katakan itu benar atau tidak. Monian kurang percaya diri kali ini, karena dia tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksud Yutong. Jawaban Tuan Monian sangat bagus. Sebenarnya, Anda tidak perlu khawatir. Jalur kultivasi kita berbeda dengan orang lain. Kami paling mengandalkan pemahaman. Jadi kami akan menanyakan banyak orang pertanyaan seperti ini. Kami juga akan menerima semua jenis jawaban. Semua jawaban ini sangat berharga bagi kami. Saya akan menanyakan satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Apa itu Dao Manusiawi? Yutong tersenyum. Mendengar penjelasannya, Monian jauh lebih tenang. Saya merasa bahwa Dao yang manusiawi mengacu pada para sarjana yang menghabiskan hidup mereka untuk mengajar dan tidak memiliki musuh. Sebenarnya, hati orang cenderung berbahaya. Kekuatan absolut membuat orang tergila-gila, dan mereka lupa apa artinya menjadi manusiawi. Mencoba menggunakan Dao Manusiawi pada sekelompok orang jahat seperti kelinci yang mencoba membentuk kembali serigala yang lapar. Itu hanya omong kosong. Petik 2. Monian jelas sangat menghina Dao yang manusiawi ini. Saat ini, dunia adalah tempat di mana hanya kekuatan yang dihormati. Jika Anda secara membabi buta percaya pada Dao yang manusiawi ini, Anda baru saja mendekati kematian. Terima kasih banyak atas petunjuk Anda, Pak Monian. Pengetahuan dan pengalaman unik Anda sangat bermanfaat bagi saya. Saya sangat berterima kasih. Yutong secara mengejutkan membungku ke arah Monian. Monian juga buru-buru membungku. Nona Yutong terlalu sopan. Pembelajaran kecil saya tidak berarti apa-apa. Longchen adalah orang yang benar-benar bijak. Dia pasti akan memberi Anda jawaban yang lebih luar biasa. Petik 2. Melihat senyum jahat Monian, Longchen ingin sekali mengalahkannya. Bocah ini benar-benar tidak pernah menyerah untuk menjebaknya. Jawaban Monian sudah sangat mirip dengan sudut pandang Longchen. Sekarang jika Longchen mengatakan hal serupa, itu seperti menamparkan wajahnya sendiri. Monian sengaja mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara agar dia jatuh dari surga. Bocah ini terlalu jahat. Oh, pendapat Pak Monian sudah sangat mirip dengan pendapat saya. Sekarang saya benar-benar ingin mendengar sudut pandang unik Pak Longchen. Yutong menatap Longchen dengan antisipasi. Dua wanita lainnya juga menoleh untuk menatapnya dengan cahaya harapan di mata mereka. Mereka semua mengharapkan tanggapan yang berbeda dari tanggapan Monian sekarang. Awalnya, saya pikir saya cukup menyembunyikan diri. Namun, persepsi Anda yang melihat semuanya telah berhasil melihat superioritas saya. Baiklah, aku bisa menjawab pertanyaan adik junior Yutong. Selanjutnya, saya jamin jawaban saya akan berbeda dari orang lain. Namun, saya punya satu permintaan kecil dan kecil. Jika jawaban saya benar-benar berbeda dari orang lain, maka adik perempuan Yutong, bisakah Anda mengizinkan kami mendengarkan lagu dari Anda? Longchen tersenyum. Sial, kulit orang ini benar-benar tebal. Monian mengutuk di dalam, tapi kegembiraan masih muncul di hatinya. Dia telah mendengar bahwa jika jawaban seseorang atas pertanyaan mereka memuaskan mereka, mereka akan memainkan lagu untuk tamu yang beruntung itu. Diberkati oleh lagu dari para wanita Immortal Intoxication Building adalah suatu kehormatan besar. Sepertinya setiap kali mereka memainkan lagu, itu akan mengguncang seluruh prefektur King. Namun, Monian juga sedikit kesal, karena jawabannya mungkin akan memuaskan mereka, tetapi itu belum mencapai tingkat di mana mereka akan memainkan lagu untuknya. Sepertinya Tuan Longchen sangat percaya diri. Tidak apa-apa, selama jawaban kalian berbeda dari orang lain maka saya bisa memainkan lagu untuk semua orang, Yutong berjanji. Dia tersenyum, tapi senyumnya penuh percaya diri. Jelas, dia telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada banyak orang. Dia telah menerima puluhan ribu jawaban, dan banyak di antaranya pada dasarnya sama. Dia tidak percaya bahwa Longchen benar-benar bisa menjawabnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Bahkan jika salah satu jawabannya mirip dengan jawaban orang lain, maka tidak ada gunanya dia memainkan lagu. Banyak orang memandang Longchen dengan ejekan, ingin melihat bagaimana dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Kalau begitu Tuan Longchen, apakah dao itu? Yang disebut dao ini adalah mengambil barang orang lain tanpa mereka sadari dan tanpa memberitahu mereka. Itu mencuri, kata Longchen. Of. Sekarang giliran Monian yang memuntahkan anggurnya. Longchen sebenarnya telah mengganti dao dengan mencuri. Itu benar-benar tidak tahu malu. Ketiga wanita itu menjadi tanpa ekspresi. Jawaban ini sungguh unik. Itu bukan dao. Yutong menggelengkan kepalanya. Mencuri juga merupakan dao, jadi mengapa tidak bisa disebut dao? Longchen tersenyum. Itu membuat orang tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak tahu persis bagaimana mereka harus berdebat. Longchen jelas salah mengartikan benar dan salah, namun tidak mungkin untuk membalas. Hef. Babi. Petik 2. Hati yang hitam dengan pembelajaran anak udik. Hanya badut vulgar yang akan menghibur rakyat jelata yang paling rendah. Petik 2. Tak tahu malu sampai puncak. Terlalu inferior untuk ditampilkan di depan umum. Petik 2. Ejekan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Longchen memandangi orang-orang itu dan tersenyum dingin. Silakan, terus berakting. Yutong agak tidak bisa berkata-kata. Longchen terlalu jahat. Dia belum pernah bertemu seseorang dengan temperamen seperti itu. Dia benar-benar. Kesan baik yang dia miliki tentangnya segera memudar. Lalu apa Raja Dao? Dia terus bertanya. Longchen menunjuk ke orang-orang di luar layar. Untuk langsung menghancurkan orang yang sombong. Petik 2. Ekspresi orang-orang itu segera berubah menjadi amarah. Longchen memprovokasi mereka. Apa itu hegemon Dao? Untuk menghancurkan mereka yang tidak sombong dengan mereka. Petik 2. Apa itu Humane Dao? Memberi peringatan sebelum kamu menghancurkan mereka. Longchen menjawab tanpa memikirkannya. Mo Nian dan yang lainnya tercengang. Bagaimana dia bisa menjawab seperti ini? Kepala Longchen benar-benar mampu melakukan pikiran teraneh. Lebih dari setengah orang di lantai ini segera berdiri, menatap tajam ke arah Longchen. Longchen, kamu mendekati kematian. Mo Nian benar. Dao manusiawi ini hanya omong kosong untuk menipu anak-anak. Kakak perempuan Yutong, lihat saja ekspresi jahat mereka. Mereka akhirnya mengungkap kegelapan di hati mereka. Penampilan halus dan berbudaya sebelumnya hanyalah sebuah akting. Saya benar, bukan. Itulah mengapa saya mengatakan kelas atas tidak dipalsukan. Lihat saja mata mereka, mereka jelas ingin meretas saya sampai mati. Hanya dari itu, terlihat jelas bahwa mereka tidak memiliki hati yang manusiawi. Jadi mereka semua adalah orang yang tidak manusiawi, kata Longchen terus terang. Yutong tidak bisa berkata-kata. Melihat orang-orang itu dengan marah melotot, jelas mereka hampir mengamuk. Penghinaan terakhirnya benar-benar tak tertahankan, terutama bagi seorang pria. Baik, tidak peduli apa, jawaban Mr. Longchen benar-benar berbeda dari yang lain. Saya mengaku kalah. Izinkan saya mempersembahkan lagu ini, menatap gunung di awan. Saya harap semua orang akan menikmati. Yutong mengeluarkan seruling gading. Seruling ini seperti batu giyok dan dilapisi dengan garis-garis yang indah. Jauh di dalam seruling, garis-garis berputar-putar seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Sial, bahkan serulingnya adalah senjata siantian. Apa latar belakang pavilion intoksikasi abadi ini? Hati Longchen bergetar. Semua orang juga kaget. Meskipun mereka kebanyakan ahli pembukaan meridian, mereka semua memiliki status yang luar biasa. Mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa seruling ini tidak biasa. Orang-orang yang telah berdiri itu segera duduk. Mampu mendengar para wanita Immortal Intoxication Pavilion memainkan sebuah lagu terlalu langka. Itu hanya terjadi sekali dalam beberapa tahun. Yutong dengan lembut mengangkat serulingnya. Pada saat itu, dia tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia diselimuti oleh persona Dao. Meskipun jelas berada di sana, seolah-olah dia telah menjadi ilusi. Ketika dia meniup seruling, suara manis terdengar dan semua orang melihat pemandangan muncul di hadapan mereka, seorang gadis muda melihat ke arah gunung yang megah. Immortal Ki meringkuk di sekitar gunung itu saat melonjak ke awan. Saat dia bermain, adegannya juga berputar, membuat orang merasa seperti mereka telah terbang ke tempat kejadian dan melihat ke atas gunung ini. Di depan gunung yang mengjulang tinggi ini, mereka merasa diri mereka seperti setitik debu yang sangat kecil. Saat musik dimainkan, mereka merasa seolah-olah mereka perlahan-lahan terbang mendekati gunung. Tetapi meskipun mereka jelas-jelas mendekati gunung itu, mereka merasa seolah-olah gunung itu masih jauh seperti sebelumnya, sangat jauh sehingga mereka tidak akan pernah bisa mencapainya. Itu adalah perasaan yang sangat misterius yang mengguncang hati mereka. Tiba-tiba, nada terakhir dimainkan dan adegan di depan mereka menghilang. Namun, ekspresi semua orang masih dipenuhi dengan keterkejutan. Gunung yang mengjulang tinggi itu bukanlah gunung yang sebenarnya, tetapi semacam Dao Surgawi. Yutong telah menarik semua orang ke dalam keadaan yang sangat istimewa yang memungkinkan mereka untuk memahami Dao Surgawi itu. Semua orang yang mendengarkan tampak mabuk. Hanya Longchen yang tidak bereaksi. Dia tidak tahu mengapa orang-orang ini tampak begitu tergila-gila. Meskipun dia juga telah melihat pemandangan gunung itu, dia belum merasakan penghormatan apapun untuk gunung yang mengjulang tinggi itu. Di sisi lain, dia memiliki keinginan untuk menebang gunung itu dengan satu tebasan pedangnya. Itu adalah reaksi otomatis dari dalam dirinya. Kemampuan Surgawi Peri sangat bermanfaat bagi kami. Kami sangat berterima kasih. Beberapa orang berdiri dan membungku untuk mengucapkan terima kasih kepada Yutong. Sial, bukankah itu semua pekerjaanku? Tanpa saya, apakah Anda akan mendengar kentut? Tapi kamu tidak berterima kasih padaku, malah ingin melawanku. Dasar idiot yang tidak manusiawi. Longchen mengerutkan bibirnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Yutong memandang Longchen. Jawaban Tuan Longchen benar-benar berbeda dari jawaban orang lain. Namun, sepertinya Anda memanfaatkan saya. Jawaban Anda tidak benar-benar memiliki substansi di belakangnya, bukan? Mungkin Anda berhutang maaf pada saya. Petik 2. Zat, itu pendapatmu. Namun, saya tidak merasa seperti berbicara omong kosong barusan. Itu milikku, Longchen, Dao. Nona Peri, Anda menggunakan musik untuk mengintip ke langit, berkultivasi menggunakan suara. Ini sangat luar biasa. Tapi apakah menurut Anda selain musik Dao Anda, tau lain tidak dapat mencapai puncak, keilahian abadi? Tanya Longchen. Kata-katanya kurang sopan, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Mo Nian tercengang. Apakah Longchen marah? Bab 570. Peri Yutong, dengan semua hal yang ada di dunia ini, ada Tao yang tak terhitung banyaknya. Apakah Dao yang benar? Apa Tao yang salah? Dao apa yang tidak bisa diikuti sampai ke puncak? Tanya Longchen. Petik 2. Ketiga wanita itu terkejut. Pertanyaannya ini bahkan lebih tajam, dan mereka tidak dapat menjawab. Anda tidak punya jawaban, tapi tidak ada satupun dari orang-orang di sini. Bahkan Dewa dan Iblis tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Dalam legenda era abadi, para Dewa dan Iblis bertempur dalam perang besar, dan makhluk abadi dan hantu bertempur untuk mendominasi. Tulang-tulang Dewa menumpuk ke pegunungan dan darah makhluk abadi mengalir seperti sungai. Mengapa demikian? Dao abadi, Dao iblis, Dao hantu, Dao dewa. Manakah dari mereka yang tidak menganggap dirinya sebagai Dao yang benar? Jika Tao mereka semua adalah Tao yang benar, lalu apa Tao lain yang kita miliki sekarang? Dao mana yang tertinggi? Di mana ahli tertinggi dengan Dao tertinggi mereka? Mengapa budaya zaman abadi telah lenyap sekarang? Memutuskan warisan kita. Aku akan menyusahkan peri Yutong untuk memberitahuku, apakah Dao itu? Apakah Raja Dao itu? Apa itu Hegemon Dao? Apa itu Dao manusiawi? Tanya Longchen. Longchen tidak bisa menahan perasaan marah di dalam. Niat aslinya bukanlah untuk melepaskan amarahnya padanya. Tapi ketika Yutong mempertanyakan daunnya, itu semacam penghinaan. Itu bukanlah sesuatu yang benar-benar diapedulikan, tetapi kebanggaan di dalam jiwanya telah mengamuk. Setelah bergabung dengan ingatan Dewa Pil, karena basis kultifasi Longchen telah tumbuh, keinginan di dalam dirinya semakin memengaruhinya. Tapi hari ini, kata-kata Yutong membuatnya marah. Wajah Yutong memerah, dan dia hampir merasa pusing. Tidak ada cara baginya untuk membalas kata-kata Longchen karena kata-katanya sepenuhnya benar. Jika benar-benar hanya ada satu Dao yang benar dalam Tao yang tak terhitung banyaknya, bagaimana mungkin ada Dewa dan Iblis, makhluk abadi dan hantu. Saat Longchen mengucapkan kata-kata ini, gambarnya juga tercermin di dinding kamar pribadi. Master Pavilion memandang Longchen dan menghela nafas, tidak heran dia membentuk resonansi dengan utusan surgawi ke-9. Bahkan sudut pandangnya tentang Dao hampir identik dengan miliknya. Saat itu, utusan Dewa ke-9 mengatakan bahwa Tao Surgawi adalah tirani dan bahwa dia akan berjalan dengan Daonya sendiri. Kata-katanya dipandang sebagai penghujatan terhadap langit, dan dia diserang oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hati Daonya stabil seperti batu besar, dan dia bertekad untuk berjalan dengan Daonya sendiri. Dia menghadapi dunia kultivasi secara langsung, membantai jalannya sendiri. Namun, jalan itu terlalu berdarah. Petik 2 Wanita berkerudung itu berkata, Dao hart Yutong tidak cukup stabil. Kata-kata Longchen menyebabkan cacat muncul di hati Daonya. Namun, itu tidak selalu berarti buruk. Kami berusaha keras untuk mengalami Tao yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini dan meningkatkan pemahaman kami. Tao tidak dibedakan oleh kuat dan lemah, tinggi atau rendah. Sepertinya Yutong butuh lebih banyak emosi. Petik 2 Master Pavilion memandangnya dengan pujian. Ah, Ziyan, tingkat pemahamanmu benar-benar mengagumkan. Di dalam ilusif musik Immortal Palace, dalam hal pemahaman, mungkin tidak ada orang lain yang dapat dibandingkan dengan Anda di generasi junior. Mungkin akan datang suatu hari ketika Anda dapat membawa kita kembali ke kemegahan kita di era abadi. Petik 2 Master Pavilion terlalu sopan. Ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya di dalam ilusif musik Immortal Palace kami. Saya tidak ingin bersaing dengan mereka. Saya hanya ingin memiliki kebebasan untuk mengejar musik Tao. Ada pun alam apa yang bisa saya raih, itu terserah pada takdir, desah Ziyan. Oh, ada orang lain yang datang. Ziyan tiba-tiba melihat orang lain muncul di tempat kejadian. Saat Yutong bingung bagaimana menjawab, sebuah suara sedingin es terdengar. Bahkan seseorang yang bukan seorang celestial pemberani berbohong tentang Heavenly Tao. Benar-benar serangga yang bodoh. Long Chen, kamu benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri tanpa malu-malu. Petik 2 Long Chen menyipitkan matanya. Dia melihat dua orang muncul di pintu masuk ke lantai ini. Jelas, mereka telah mendengar kata-katanya saat mereka datang. Salah satunya adalah seorang pria muda dengan jubah mewah dan sabuk giyok. Dia mengenakan mahkota emas di kepalanya, dan dia sangat tampan. Wanita di sampingnya sedikit lebih tua, tapi dia adalah ahli Siantian yang terlambat. Betapa kebetulan, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda, Yin Wuxiang, juga akan datang ke sini, kata Long Chen dengan ringan. Dia benar-benar tidak menyangka Yin Wuxiang muncul di sini. Namun, ini adalah prefektur Qing, wilayah keluargamu. Dia tidak percaya Yin Wuxiang berani menimbulkan masalah di sini. Mendengar ini adalah Yin Wuxiang, ekspresi semua orang berubah. Ternyata, mereka pernah mendengar namanya. Berbagai kekuatan besar semuanya memiliki celestial. Namun, mereka tidak memberi tahu murid-murid lain siapa mereka karena mereka takut memberi mereka pengaruh pada kepercayaan diri mereka. Jika orang mempelajari celestial terlalu dini, maka banyak dari mereka akan kehilangan kepercayaan diri dalam berkultivasi. Celestial adalah favorit surga, itu benar-benar curang. Tapi orang-orang yang hadir semuanya jenius yang cukup bergengsi. Mereka secara alami memiliki kualifikasi untuk mempelajari beberapa hal. Justru karena mereka telah mendengar tentang dia sehingga mereka sangat terkejut. Mereka tidak membayangkan bahwa celestial legendaris akan muncul di Immortal Intoxication Pavilion. Harus diketahui bahwa celestial semuanya disembunyikan oleh kekuatan apa yang mereka miliki, dan kekuatan itu tidak akan dengan mudah mengungkapkannya. Ini bukan kebetulan. Saya datang karena saya mendengar Anda ada di sini. Terakhir kali, saya membiarkan Anda melarikan diri. Kali ini aku akan mengambil hidup kecilmu. Saya tidak percaya Anda akan beruntung seperti yang Anda dapatkan terakhir kali. Yin Wuxiang berjalan ke Longchen, tidak menyembunyikan tujuannya. Sama sekali. Orang-orang di sini merasa sangat segar setelah mendengar itu. Mereka sudah lama merasa Longchen tidak menyenangkan. Sekarang celestial menargetkannya, mereka hampir bertepuk tangan. Ambil hidupku. He he, mereka yang ingin mengambil nyawaku hanya mendapat satu kesempatan. Setelah kesempatan itu berakhir, kesempatan itu tidak akan pernah kembali lagi. Terakhir kali, dalam satu lawan satu, Anda masih tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan saya pergi. Sekarang setelah saya maju ke pembukaan Meridian juga, apakah Anda masih merasa memiliki kesempatan? Longchen menggelengkan kepalanya. Sekarang mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Longchen sudah bertarung dengan Yin Wuxiang, dan tampaknya dia hanya berada di Bon Forging saat itu. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Longchen bisa melarikan diri dari Yin Wuxiang dalam situasi itu. Yin Wuxiang adalah seorang surgawi, seseorang yang tak tertandingi dalam alam yang sama. Berkelahi melintasi alam sangat mudah baginya. Orang-orang ini mungkin berani menghina Longchen, tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun di hadapan Yin Wuxiang. Kemampuan mereka yang tidak penting tidak berguna dalam menghadapi Celestial. Terakhir kali kamu hanya beruntung. Kalau tidak, bahkan sepuluh nyawa tidak akan cukup bagimu, ejek Yin Wuxiang. Kamu benar-benar hidup untuk apa-apa. Bagaimana kabarmu bahkan seorang Celestial? Keberuntungan juga merupakan salah satu kekuatan. Jika Anda masih tidak mengerti itu, sepertinya Anda benar-benar belum dewasa sama sekali selama ini. Menurut logika Anda sendiri, jika Anda tidak beruntung dan dia tidak menyelamatkan Anda, tidak akan ada lagi Yin Wuxiang di dunia ini, kata Longchen. Retak. Seseorang yang baru saja menyesap anggurnya bergetar, dan cangkir anggurnya pecah di tanah. Suara itu seperti suara palu yang menghantam dengan kejam ke dalam hati mereka. Mereka tidak bisa memaksa diri untuk mempercayai kata-kata Longchen. Dari nadanya, sepertinya dialah yang mengalahkan Yin Wuxiang. Semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka yang pernah mengejeknya sebelumnya mulai berkeringat. Adapun orang yang telah menantang Longchen sampai mati, dia lumpuh. Jika Longchen setuju, dia sudah lama pergi ke dunia lain. Meskipun basis kultifasi Longchen tidak terlihat, mereka semua tahu Yin Wuxiang adalah seorang ahli sejati. Akankah seseorang yang dapat berbicara dengan seseorang seperti Yin Wuxiang benar-benar hanya menyombongkan diri? Selanjutnya, jika Longchen membual, maka Yin Wuxiang tidak akan menemaninya begitu saja dalam membual. Untuk sesaat, seluruh aulas sunyi senyap. Namun, Longchen dan Yin Wuxiang sama-sama memelototi satu sama lain. Suasana mencekam dengan permusuhan. Hahaha, aku tidak menyangka kamu memiliki prestasi pertempuran yang begitu gemilang. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Monian berdiri dan menepuk bahu Longchen. Apakah ada sesuatu yang mulia tentang itu? Itu hanya perkelahian. Dan pada akhirnya, akulah yang melarikan diri dengan menyedihkan, kata Longchen. Yu Tong memandang Longchen. Dia menyadari Longchen adalah orang yang terbuka dan terus terang. Dia mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan aibnya sendiri. Itu membuatnya merasakan sedikit kekaguman padanya. Dia benar-benar menjadi sedikit marah ketika Longchen menanggapinya dan membuatnya kehilangan kata-kata. Tapi sekarang dia menyadari bahwa kata-katanya masuk akal, itulah sebabnya dia tidak membalas. Baginya menjadi marah karena dia telah kehilangan beberapa wajah berarti ada masalah dengan dao hatinya. Sepertinya dia masih membutuhkan lebih banyak temperamen. Huff, jika kamu tidak melarikan diri dengan cepat terakhir kali, kamu sudah mati. Yin King akhirnya membuka mulutnya. Longchen terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia hanya berbicara dengan Yin Wuxiang karena dia memiliki kualifikasi untuk menghadapinya. Tapi Yin King tidak lagi berada di level yang sama dengannya. Longchen tidak mengatakan apa-apa, tetapi Monian melakukannya. Hei, kalau kamu datang ke sini, kamu harus mengeluarkan uangmu sendiri untuk makan. Jangan berpikir bahwa jika Anda berdiri di samping kami, kami akan memberi Anda sisa-sisa kami. Jika Anda tidak memiliki apa-apa lagi, tinggalkan dan berhentilah menahan kami dari makan kami. Petik 2 Huff, seseorang dari keluarga kelas 2 tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku. Apa? Yin Wuxiang tiba-tiba dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kamu, kamu. Apa? Menurutmu tidak ada orang lain yang bisa menjadi Celestial. Ejek Monian. Hahaha, sungguh tak terduga. Bahkan keluarga yang ditolak dapat menggunakan warisan mereka untuk melahirkan Celestial. Hei hei, bagaimanapun, mengandalkan warisan daripada kebangkitan secara alami masih membuatmu sampah. Bahkan jika Anda telah menjadi Celestial, Anda akan menjadi Celestial dengan peringkat terendah. Apakah itu layak menjadi kebanggaan? Yin Wuxiang tiba-tiba tertawa. Monian sangat marah, tetapi dia ditahan oleh Longchen. Ketika seekor anjing menggonggong pada Anda, apakah Anda akan repot-repot membicarakan alasan dengan anjing itu? Apakah Anda sudah lupa apa yang Anda katakan tentang Raja Dao dan Hegemon Dao? Untuk orang seperti itu, gunakan tanganmu, bukan mulutmu. Ayo, terus minum. Petik 2 Ekspresi Yin Wuxiang dan Yin King menjadi sangat jelek, tetapi tempat ini adalah pavilion keracunan abadi, dan mereka tidak berani menyerang di sini. Selanjutnya, mereka punya alasan sendiri untuk datang ke prefektur King kali ini. Mereka hanya bisa bertahan sementara. Setiap orang adalah tamu dari Immortal Intoxication Pavilion. Kenapa kamu harus marah di sini? Bagaimana kalau saya memutar lagu untuk dinikmati semua orang? Petik 2 Terima kasih telah menonton!